Dua hari kemudian, Linlong keluar dari kamarnya dan datang ke tempat latihan pasukan elang melonjak. Meskipun Xiao Chen pernah menjadi kaisar bela diri dan memiliki banyak pengalaman, dia masih perlu berlatih beberapa gerakan sebelum dia bisa mempelajari teknik bela diri baru. Setelah melihat Linlong keluar, beberapa orang di tempat latihan secara alami berkumpul di sekelilingnya. Mereka tentu saja penasaran dengan murid baru Master Aola Lu Ziyi ini. Linlong hanya menanggapi mereka yang menyapanya dengan tenang. Dia tidak berniat berinteraksi lebih jauh dengan mereka. Banyak orang yang tidak senang melihat Linlong bertingkah seperti ini. Murid baru mana yang tidak berusaha menjilat murid lama. Bahkan ada yang menjalankan tugas, mencuci pakaian, dan sebagainya. Tapi Linlong sebenarnya tidak mempedulikan mereka sama sekali. Namun, mereka hanya berani mengungkapkan ketidakpuasannya di dalam hati. Bagaimanapun juga, Linlong adalah seseorang yang sangat dipedulikan oleh kepala balai Lu Ziyi hingga dia bahkan melukai dirinya sendiri. Kebanyakan dari mereka melihat ekspresi acu-ta'acu Linlong dan pergi setelah memucapkan beberapa patah kata. Hanya seorang pemuda yang bertingkah seolah diakrab dengan Linlong yang sudah memperlakukannya sebagai teman. Nama pemuda itu adalah Zhao Ziyi, dan dia adalah salah satu murid Lu Ziyi. Namun, dia tidak kuat dan tidak termasuk di antara murid dari tiga Master Aula. Di pasukan Elang Melonjak, selain dari tiga Master Aula dan beberapa tetua, para murid dari Master Aula dan wakil Master Aula memiliki status tertinggi. Bukan berarti mereka lebih kuat dari yang lain, tapi itu karena mereka masih punya peluang untuk memasuki markas. Jika ya, status dan identitas mereka akan berbeda. Saya berkata, Saudara muda Linli, saya ingin tahu apakah Anda punya rencana untuk memasuki altar utama. Zhao Ziyi tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, ketertarikan Linlong terguncang. Dia kemudian berkata, tentu saja saya tertarik. Siapa yang tidak ingin memasuki altar utama? Bagaimana dengan Anda, Saudara Zhao? Tentu saja aku tertarik, jawab Zhao Ziyi. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Saya tertarik, tapi saya tidak cukup kuat. Dengan kekuatan saya, saya tidak punya kesempatan untuk masuk ke markas. Itu belum tentu benar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, kata Linlong. Jangan beri aku harapan. Aku tahu kekuatanku sendiri, Saudara muda Linli. Sebaliknya, kamu mempunyai peluang besar, kata Zhao Ziyi. Linlong masih menggunakan nama palsunya. Zhao Ziyi secara alami tidak bisa melihat kekuatan Linlong. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia merasa dengan sikap Lu Ziyi terhadap Linlong. Linlong seharusnya sangat kuat. Aku ingin tahu berapa banyak orang dari pasukan Elang Melonjak yang memiliki harapan untuk memasuki altar utama kali ini. Linlong bertanya. Hanya ada sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk memasuki altar utama. Di antara mereka, yang paling menjanjikan adalah kakak tertua yang Fei Yu, dan yang berikutnya adalah kakak muda Lu Lingling. Kata Zhao Ziyi. Oh, apakah mereka berdua tidak ada di tempat latihan hari ini? Linlong bertanya. Mereka pergi menjalankan misi. Sudah beberapa hari berlalu, tapi mereka akan segera kembali. Jawab Zhao Ziyi. Setelah jeda, dia melanjutkan, sebenarnya, dengan kekuatan kakak pertama yang Fei Yu, dia bisa saja memasuki altar utama sejak lama. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya. Mengapa demikian? Itu karena kakak pertama ingin menunggu kakak muda Lu Lingling. Iya, dia pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, begitu pula kakak muda. Dengan itu, Zhao Ziyi menjelaskan, alasan mengapa kakak senior pertama ingin menunggu kakak muda adalah karena dia menyukai kakak muda. Itu juga karena dia lebih suka memasuki altar utama setahun kemudian. Oh, jadi mereka saling menyukai. Linlong sedikit bergosip. Saya tidak tahu tentang itu. Berbicara tentang ini, Zhao Ziyi merendahkan suaranya dan berkata, Menurutku, kakak muda hanya memperlakukan kakak pertama sebagai kakak seniornya. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Takut Linlong akan mengatakan hal seperti itu, dia mengingatkan lagi, Saudara muda Linli, jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Jika saudara pertama tahu, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Melihat Zhao Ziyi sangat takut, Linlong tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Itu bagus. Zhao Ziyi mengangguk, seolah teringat sesuatu, dia berkata, Saya lupa menyebutkan, kakak muda adalah putri kandung guru. Saat dia berbicara, seorang gadis berpakaian merah masuk ke lapangan seni bela diri. Gadis itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan terlihat sangat cantik. Begitu dia memasuki bidang seni bela diri, dia langsung menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Adik perempuan, kamu kembali. Adik junior, lihat betapa bahagianya kamu. Kamu pasti sudah menyelesaikan misinya, kan? Bukankah kakak senior pertama kembali bersamamu? Saat melihat gadis itu, orang-orang di dalam menyambutnya. Jelas sekali, gadis ini adalah luling-ling yang dibicarakan Zhao Ziyi. Ya, misinya sudah selesai, tapi kakak senior pertama ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa kembali bersamaku, kata gadis itu. Melihat tatapan Linlong tertuju pada gadis itu, Zhao Ziyi mau tidak mau bertanya, adik Linli, bagaimana kabarnya? Adik junior cantik, kan? Ya, lumayan. Linlong mengangguk. Namun, jangan jatuh cinta padanya. Sekalipun kamu jatuh cinta, jangan tunjukkan itu, karena jika kakak senior pertama mengetahuinya, dia pasti akan memikirkan cara untuk menghadapimu, Zhao Ziyi mengingatkan. Melihat ekspresi acu-ta'acu Linlong, dia melanjutkan, saya tidak bercanda. Ada dua kakak senior yang dilumpuhkan oleh kakak senior pertama karena mereka berhubungan dengan kakak muda. Oh, ada hal seperti itu. Bukankah guru menghentikan mereka? Linlong bertanya. Kakak senior pertama melakukannya ketika mereka berdua sedang menjalankan misi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di sekitar, dan kakak senior pertama tidak menggunakan seni bela diri sekte kami. Oleh karena itu, mereka berdua tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa kakak senior pertamalah yang melakukannya, meskipun mereka dilumpuhkan oleh kakak senior pertama, kata Zhao Ziyi. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Jadi, kakak muda Linli, kamu tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengan kakak muda. Jadilah seperti aku, bahkan jika kakak muda berjalan ke arahku, aku akan segera menghindar, kata Zhao Ziyi. Mendengar kata-kata Zhao Ziyi, Linlong tidak bisa menahan senyum. Zhao Ziyi ini terlalu lucu. Namun, dari titik ini, dia tahu bahwa Zhao Ziyi sangat takut pada kakak senior pertama. Namun, dengan kekuatan Linlong, dia tentu saja tidak akan takut pada kakak senior pertama. Tentu saja, dia tidak akan memikirkan apapun tentang kakak muda. Lu Lingling sedikit cantik, tetapi dibandingkan dengan Song Xiaofeng, Su Ran Ran, dan yang lainnya, dia terlalu jauh. Meski dia tidak takut, dia tetap harus tampil. Oleh karena itu, dia mengangguk dan berkata, terima kasih atas peringatanmu, kakak senior. Aku akan melakukannya. Saat dia berbicara, dia mendengar Lu Lingling berkata kepada dua murid Lu Ziyi, saya mendengar bahwa ada murid baru di pasukan Elang melonjak kita. Di mana dia? Oh, dia ada di sana. Ku dengar namanya Linli. Keduanya menunjuk ke arah Linlong. Ya, terima kasih, kakak-kakak senior, kata Lu Lingling. Segera setelah itu, yang membuat Zhao Ziyi tercengang adalah Lu Lingling benar-benar berjalan langsung ke arah mereka. Saudara muda Linli, jangan bicara lagi. Aku, aku harus pergi. Dengan itu, Zhao Ziyi berjalan ke samping. Hal ini membuat Linlong yang tidak bisa berkata-kata menjadi bingung. Jika Zhao Ziyi tidak mengatakan itu, dia pasti akan mengira Zhao Ziyi dipukuli oleh Lu Lingling. Setelah tiba di depan Linlong, Lu Lingling mengamatinya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu junior brother yang baru? Adik Linli memberi salam pada kakak senior, kata Linlong dengan hormat. Adik laki-laki cukup tampan, kata Lu Lingling. Entah kenapa, ketika dia melihat Linlong, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Terima kasih, kakak senior, kata Linlong. Baiklah, adik muda, aku tidak akan banyak bicara. Alasan kenapa aku datang menemuimu bukan untuk mengenalmu, tapi karena ayah memintaku untuk mengajarimu seni bela diri pasukan elang melonjak kami, kata Lu Lingling. Terima kasih, kakak senior. Linlong mengucapkan terima kasih lagi. Banyak seni bela diri klan iblis memerlukan panduan untuk membimbing mereka. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kaya pengalaman dan pengetahuan seseorang. Mendengar bahwa Lu Ziyi sebenarnya meminta Lu Lingling untuk mengajar Linlong, semua orang yang hadir terkejut dan iri. Anak ini sangat beruntung dengan wanita. Dia benar-benar mendapatkan kakak muda yang mengajarinya secara pribadi. Jika saya beruntung, saya rela hidup lebih sedikit beberapa dekade lagi. Anak ini sebenarnya sangat dihargai oleh kepala balai sehingga dia bahkan memberikan putrinya sendiri kepadanya. Untuk sesaat, orang-orang ini mulai berbisik satu sama lain. Ketika mereka melihat sosok Linlong dan Lu Lingling menghilang di pintu masuk bidang seni bela diri, beberapa orang bahkan mulai mengejek dan mengejek mereka. Jadi bagaimana jika dia memiliki suster junior yang luar biasa untuk mengajarinya jika dia tidak cukup kuat? Aku khawatir dia bahkan tidak beruntung menikmatinya. Itu benar. Dengan karakter kakak tertua, jika dia mengetahui hal ini, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk mematahkan kakinya sehingga dia tidak bisa lagi tinggal di pasukan elang melonjak kita. Di sisi lain, Zhao Zi menatap kosong ke arah menghilangnya Linlong. Dia baru saja memperingatkan Linlong, tapi dia tidak menyangka Linlong akan melakukan kontak seperti itu dengan Lu Lingling. Sepertinya ini adalah kehendak Tuhan, mau tak mau dia berpikir sendiri. Linlong tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Saat ini, dia mengikuti Lu Lingling ke ruangan gelap di samping lapangan seni bela diri. Di permukaan, ruangan gelap itu tidak terlihat seperti apapun, tetapi begitu dia masuk, Linlong segera melihat gas hitam tak berujung tertinggal di dalamnya. Gas hitam itu bahkan samar-samar membawa aura pembunuh. Melihat sekeliling dengan hati-hati, Linlong juga menemukan ada tumpukan tulang putih di dalamnya. Jika itu adalah seseorang dengan kekuatan rata-rata, mereka mungkin akan jatuh ke tanah karena ketakutan saat memasuki tempat ini. Saudara muda, ini adalah tempat di mana pasukan elang melonjak kita mengembangkan seni iblis. Namanya adalah Pavilion Ki-99 Jahat. Saya mendengar dari ayah bahwa ada 99 roh pendendam di sini. Roh pendendam ini telah membunuh banyak orang di masa lalu mereka hidup, jadi mereka membawa aura pembunuh. Akibatnya, aura pembunuh di sini sangat kental. Jika seseorang bukan dari klan iblis kita, mereka pasti tidak akan bisa tinggal lama di sini. Bahkan orang-orang di gerbang iblis kita tidak bisa tinggal di dalam terlalu lama. Lu Lingling menjelaskan. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, melihat betapa tenang dan tenteramnya penampilan adik muda, aku kira budidaya seni iblismu tidaklah buruk. Dia tidak tahu bahwa Linlong tidak mengembangkan seni iblis sama sekali. Alasan mengapa Linlong bisa begitu tenang dan tenteram bukan hanya karena kekuatannya yang kuat, tapi juga karena pedang ilahi matahari ungu. Pedang ilahi matahari ungu memiliki yang kimurni, sehingga bisa dengan mudah menekan aura pembunuh roh pendendam. Pada tahun-tahun saya meninggalkan guru, saya telah rajin berkultivasi, kata Linlong. Itu bagus. Lu Lingling menganggup dan memuji, ayah berkata bahwa dia sedang sibuk pada waktu itu dan tidak punya waktu untuk menjelaskan seni iblis kepadamu secara rincin. Aku tidak menyangka kakak muda bisa berkultivasi dengan baik. Sungguh mengejutkan. Setelah jeda, dia melanjutkan, meskipun adik muda sepertinya cukup berbakat, ada beberapa dasar yang masih perlu kamu pelajari dan kuasai dengan serius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan seni iblis secara detail lagi. Lagi pula, mengasa kapak akan tidak menunda pekerjaan menebang kayu bakar. Terima kasih, kakak senior. Luzi tidak mencoba mendorong putrinya ke dalam lubang api dengan meminta Lu Lingling untuk mengajar Linlong, tetapi karena semua tokoh penting dalam pasukan elang melonjak, termasuk dirinya sendiri, sedang sibuk akhir-akhir ini. Murid lainnya tidak mampu seperti Lu Lingling, jadi dia hanya bisa meminta Lu Lingling untuk mengajar. Dia menghela nafas lega ketika dia mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi antara Lu Lingling dan Linlong dalam beberapa hari terakhir. Sebaliknya, Lu Lingling sering memuji Linlong di hadapannya. Lu Ziyi hanya bisa meratapi dalam hatinya, Lingling, bagaimana kamu tahu bahwa anak ini bisa dibilang adalah momok? Beberapa hari kemudian, tangan Linlong membentuk segel tangan aneh di ruangan gelap, sebelum dia mengangkatnya dengan lembut. Kekuatan hitam yang tampak seperti tengkorak yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang ke depan. Dengan suara gemuruh, sebuah tablet batu di depannya langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh Linlong. Lu Lingling tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Adik laki-laki memang luar biasa. Tak disangka kamu benar-benar menguasai telapak tengkorak etiril dalam waktu sesingkat itu. Linlong sebelumnya sangat asing dengan telapak rangka etiril, dan Lu Lingling tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengannya. Ia mengira akan membutuhkan waktu lama untuk menguasainya, namun siapa sangka ia benar-benar akan menguasainya hanya dalam beberapa hari. Harus diketahui bahwa dia telah menggunakan dua bulan, dan bahkan kakak laki-laki tertuanya telah menggunakan lebih dari sebulan. Sebagai perbandingan, bakat Linlong tidak diragukan lagi jauh lebih hebat daripada mereka. Dia tidak tahu bahwa Linlong telah menguasai etiril skeleton palem dalam empat jam. Karena dia tidak ingin pamer terlalu banyak, dia hanya berpura-pura mempelajarinya setelah beberapa hari. Alasan mengapa Linlong bisa berlatih seni iblis dan telapak rangka etiril secara alami karena toleransi catatan dan tian, yang memungkinkan dia untuk berlatih seni bela diri lainnya. Orang biasa tidak akan mampu melakukan hal ini. Berita bahwa Linlong telah mempelajari etiril skeleton palem dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan elang melonjak, menyebabkan keributan untuk sementara waktu. Telapak tangan kerangka etiril dapat dikatakan sebagai seni bela diri pasukan elang melonjak yang paling kuat. Fakta bahwa ketua balai benar-benar mengajarkannya kepadanya berarti bahwa ketua balai sangat menghargainya, dan mengasuhnya seperti bagaimana dia mengasuh senior tertua. Saudara laki-laki. Ini juga karena bakatnya yang luar biasa, dan guru balai mengajarinya ini karena bakatnya. Terus kenapa? Ketika kakak tertua kembali, dia masih akan diinjak-injak di bawah kaki kakak tertua. Itu benar. Meskipun dia tampaknya lebih berbakat daripada kakak tertua, kakak tertua telah mendalami seni iblis selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menandinginya? Bakat apa? Anak ini tidak punya bakat sama sekali. Alasan mengapa dia bisa mempelajari soft skeleton palem ini kemungkinan besar karena Hallmaster mengajarkannya kepadanya beberapa tahun yang lalu. Diskusi semacam itu dengan cepat sampai ke telinga Linlong melalui Zhao Zhi. Alasan mengapa Zhao Zhi melakukan ini secara alami karena dia mengkhawatirkan Linlong. Dia ingin memperingatkan Linlong untuk berhati-hati, tapi siapa sangka Linlong tidak akan tergerak sama sekali. Dia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Apa yang dikhawatirkan Zhao Zhi segera menjadi kenyataan, karena beberapa hari kemudian, kakak tertuanya kembali. Linlong bertemu Yang Fei Yu di tempat latihan. Dia melihat orang asing dengan ekspresi sangat arogan, dikelilingi oleh orang-orang yang terus memujinya. Linlong segera mengetahui bahwa pihak lain adalah kakak tertua Yang Fei Yu yang terus disebutkan oleh Zhao Zhi. Yang Fei Yu juga melihat Linlong, jadi dia segera berjalan menuju Linlong di bawah bimbingan orang-orang di sekitarnya. Seseorang memberitahu Yang Fei Yu tentang Linlong segera setelah dia kembali, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang sangat dekat dengan kakak mudanya dan sepertinya disukai oleh gurunya. Nak, kamu Linli. Ekspresi Yang Fei Yu langsung berubah dingin ketika dia tiba di depan Linlong. Saya Linli, jawab Linlong dengan tenang. Kalau begitu, tahukah kamu apa hal pertama yang harus dilakukan oleh murid baru dari Soaring Eagle Hall? Yang Fei Yu bertanya. Saya tidak tahu. Mohon jelaskan lebih lanjut. Itu berarti berlutut dan mengenalku, kakak tertuamu, dan bekerja untukku mulai sekarang. Mata Yang Fei Yu sangat dingin saat dia melihat ke arah Linlong. Tentu saja, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada murid baru lainnya. Dia melakukannya hanya karena Linlong telah menerima perlakuan seperti itu. Apa yang Anda lakukan agar mendapatkan bantuan guru? Apa yang kamu lakukan hingga pantas mendapatkan bimbingan Suster Junior? Saya, Yang Fei Yu, akan memberitahu Anda hari ini bahwa selain guru, yang perkataannya penting. Yang Fei Yu berpikir sendiri. Ini karena dia yakin akan masuk ke markas. Oleh karena itu, selain gurunya, dia bahkan tidak peduli dengan wakil kepala balai atau para tetua dari balai lang melonjak, bahkan jika mereka saat ini lebih kuat darinya. Saya rasa saya belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari guru, kata Linlong dengan tenang. Linli jelas ada di sini untuk mencari masalah, jadi Linlong secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Jangan bilang kamu akan menangis dan mengeluh pada guru. Yang Fei Yu mencibir. Hanya wanita yang menangis dan mengeluh kepada guru. Linli, jika kamu seorang wanita, kamu bisa melakukan itu. Menurutku dia hanya seorang wanita. Segera, orang-orang di sekitar Yang Fei Yu juga mulai mengejeknya. Jika kamu laki-laki, maka ayo kita bertarung di sini. Bagaimana, jika kamu mengalahkanku, aku pasti tidak akan menimbulkan masalah bagimu di masa depan. Jika kamu kalah, maka kamu harus patuh. Dan menjauhlah dari kakak muda. Kalau begitu, kamu harus melayaniku, kakak tertuamu. Mengerti? Dia telah tinggal di pasukan Elang Melonjak selama bertahun-tahun dan mengembangkan seni iblis selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, dia sedang mengajar seorang murid yang baru saja bergabung dengan Soaring Eagle Squad belum lama ini. Dia sangat benar dalam menindas orang lain. Sungguh tidak tahu malu, beberapa orang yang sudah tidak senang dengan Yang Fei Yu segera mengutuk dalam hati mereka. Namun, kekuatan Yang Fei Yu terlihat jelas, dan mereka tidak berani mengutuknya. Bahkan Zhao Xi, yang memiliki hubungan baik dengan Lin Long, hanya bisa memasang wajah pahit. Saat Lin Long hendak berbicara, langkah kaki terdengar dari pintu. Kemudian, seseorang berkata dengan cemas, kakak tertua, kakak muda Lin Li, apa yang terjadi? Semua orang mendonga dan melihat bahwa itu adalah kakak muda mereka, Lu Ling Ling, yang berpakaian merah. Jelas sekali, seseorang telah memberitahu Lu Ling Ling tentang masalah ini, dan dia segera datang. Adik Junior, tidak apa-apa. Aku hanya berdebat dengan kakak muda yang baru, kata Yang Fei Yu. Di depan Lu Ling Ling, dia tentu saja tidak akan menunjukkan wajahnya sekarang. Meskipun dia mengatakan itu, Yang Fei Yu secara alami mengutuk dalam hatinya karena memberitahu Lu Ling Ling tentang hal seperti itu dan membuatnya datang. Kakak tertua, ini buruk. Kakak muda Lin Li baru belajar dalam waktu singkat. Dia sama sekali bukan tandinganmu, kata Lu Ling Ling sambil mengerutkan kening. Melihat Lu Ling Ling berpihak pada Lin Li, Yang Fei Yu tentu saja sangat marah. Ia segera berkata, Aku hanya ingin berdebat dengan saudara muda Lin untuk menguji kekuatannya. Jika menurutku dia tidak memenuhi standar dalam aspek apapun, tentu saja aku akan membantunya memberinya beberapa petunjuk. Meskipun Yang Fei Yu sangat marah, dia terlihat sangat tulus di permukaan, dan segera menipu Lu Ling Ling. Jika memang benar demikian, itu juga akan baik bagi Lin Li. Bahkan jika terjadi sesuatu, dia akan mampu menghentikannya. Dengan pemikiran seperti itu, Lu Ling Ling segera menjawab, Kalau begitu aku harus merepotkanmu, kakak tertua. Adik junior, jangan terlalu basa-basi. Kita semua adalah kakak senior, kata Yang Fei Yu. Meskipun itu yang dia katakan, dia sudah memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Lin Long nanti. Sebelum mereka berdua siap berdebat, Zhao Zhi, yang berada di samping Lin Long, menyodoknya, dan berbisik, Saudara muda Lin Li, kakak tertua ini bisa menipu kakak muda, tapi dia tidak bisa menipu saya. Katanya satu hal tetapi berarti lain. Dia pasti akan kejam padamu nanti, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Kakak senior Zhao, jangan khawatir, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Melihat Lin Long sepertinya tidak mencamkan kata-katanya, Zhao Zhi hanya bisa mengingatkannya lagi, bagaimanapun, kamu harus sangat berhati-hati. Segera, Lin Long dan Yang Fei Yu berdiri di tengah lapangan latihan, siap untuk memulai pertarungan. Saat ini, semua orang di tempat latihan mengepung mereka berdua. Namun, mereka tidak membahas siapa yang menang atau kalah, karena menurut mereka, Lin Long pasti yang kalah. Saat ini, selain orang-orang ini, ada orang lain yang berdiri di atas gedung di luar lapangan latihan. Dia menatap lapangan latihan tanpa berkedip. Jika ada orang di sampingnya, mereka pasti akan mengenali orang itu sebagai ketua aula dari aula lang yang melonjak, Lu Zhi. Entah siapa yang akan kalah di antara mereka berdua, Lu Zhi berpikir sendiri. Dia tahu bahwa kemampuan Lin Long berada di atas Yang Fei Yu, tetapi identitas Lin Long saat ini berbeda. Dia adalah murid dari Soaring Eagle Hall, yang berarti Lin Long hanya bisa menggunakan teknik iblis yang baru saja dia pelajari. Dengan cara ini, ini akan menjadi kompetisi teknik iblis siapa yang lebih kuat. Karena dia tidak tahu sejauh mana Lin Long telah berkultivasi, Lu Zhi tidak tahu siapa yang akan menang. Adik laki-laki, perhatikan baik-baik, kata Yang Fei Yu sambil mulai menggunakan teknik iblis. Pada saat berikutnya, tubuhnya dikelilingi oleh aura iblis hitam, dan pada saat yang sama, ada penampakan tengkorak yang samar-samar di aura iblis. Melihat pemandangan ini, orang-orang di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Teknik iblis kakak tertua semakin kuat. Dia belum menggunakan telapak rangka lembut, tapi sudah ada penampakan tengkorak yang samar-samar dalam teknik iblis. Aku khawatir Lin Li akan jatuh ke tanah bersama serangan berikutnya. Lu Ling Ling, yang akrab dengan Yang Fei Yu, tentu tahu betapa kuatnya Yang Fei Yu. Namun, karena perkataan Yang Fei Yu barusan, dia tidak mengkhawatirkan Lin Long, dan berpikir bahwa Yang Fei Yu hanya berdebat dengannya. Dia berbalik untuk melihat Lin Long, dan segera mengerutkan kening. Ini karena Yang Fei Yu sudah bersiap, tapi Lin Long tidak bergerak. Kakak muda punya bakat, tapi ini tidak akan berhasil. Kita harus tahu bahwa kemampuan kakak tertua jauh lebih kuat daripada miliknya. Lu Ling Ling berpikir dalam hati. Anak ini sebenarnya sombong sekali. Dia mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal nanti. Mereka yang berada di pihak Yang Fei Yu secara alami mengejek Yang Fei Yu di dalam hati mereka. Nak, beraninya kamu menjadi begitu sombong saat ini. Aku akan memukulmu sampai kamu menangisi orang tuamu dan menyesal datang ke Soaring Eagle Hall. Dengan pemikiran itu, Yang Fei Yu meraung dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Begitu kekuatan telapak tangan dilepaskan, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dan menyerang Lin Long dengan kejam. Pada saat inilah Lin Long, yang berada di seberangnya, menggunakan teknik iblisnya. 893 Kekuatan telapak tangan menghantam, dan salah satu sosok itu mundur lebih dari 10 langkah. Sosok lainnya hanya mundur 3 atau 4 langkah. Semua orang tercengang saat ini. Orang yang mundur lebih dari 10 langkah adalah Yang Fei Yu, yang berarti Yang Fei Yu dirugikan dalam kontes ini. Mungkinkah penguasaan Lin Li atas telapak rangka etirial telah melampaui penguasaan Yang Fei Yu selama bertahun-tahun? Itulah pemikiran yang muncul di benak setiap orang. Bukan hanya mereka yang terkejut. Bahkan Lu Ziyi, yang berada tidak jauh darinya, sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Dia tahu bahwa Lin Li baru saja melakukan kontak dengan teknik iblis baru-baru ini. Untuk dapat menampilkan pertunjukan seperti itu hanya dalam beberapa hari, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh jenius paling berbakat di sekte iblis. Orang ini sebenarnya sangat menakutkan. Wajah Lu Ziyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Saat semua orang terkejut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang Fei Yu, yang telah mundur lebih dari sepuluh langkah, secara tidak sengaja masuk ke dalam lubang, dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Semua orang terdiam sejenak, dan perhatian semua orang terfokus pada Yang Fei Yu. Yang Fei Yu adalah yang paling kuat di antara mereka, dan dia biasanya sangat sombong. Siapa sangka dia akan mempermalukan dirinya sendiri hari ini? Nak, beraninya kamu membodohiku di depan semua orang. Aku harus mencabik-cabikmu. Dia, yang biasanya tersanjung oleh semua orang, tidak pernah membodohi dirinya sendiri seperti ini. Dia segera mengutuk Lin Long di dalam hatinya. Meskipun dia mengutuk, dia tahu bahwa Lin Long tidak lemah. Kalau tidak, dia tidak akan membodohi dirinya sendiri. Dia segera bangkit, dan menatap Lin Long. Adik laki-laki, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Kamu pasti sudah mempelajari dan menguasai etiril skeleton palem sejak lama, kan? Ya, saudara muda Lin Li seharusnya sudah mempelajari telapak tengkorak halus sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari. Untuk sesaat, orang-orang di sekitarnya juga tiba-tiba menyadari. Sebelumnya terdapat rumor bahwa Lin Long baru saja mempelajari etiril skeleton palem, namun fakta ini menunjukkan bahwa Lin Long telah mempelajarinya sejak lama. Mungkinkah Junior Brother Lin berpura-pura tidak terbiasa dengan etiril skeleton palem? Lu Ling Ling juga sangat bingung. Dari penampilan Lin Long barusan, dia tidak tampak seperti seseorang yang baru mempelajari etiril skeleton palem selama beberapa hari. Itu yang harus kamu pikirkan, kakak senior, kata Lin Long acuh tak acuh. Di mata Yang Feiyu, kata-kata Lin Long menunjukkan kebanggaan. Tentu saja, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan dingin, adik laki-laki, sepertinya aku harus serius memahami teknik iblismu. Dengan mengatakan itu, Yang Feiyu mengangkat tangannya, dan sekelompok api tiba-tiba menyala di tangannya. Gugusan api ini berwarna hitam ke abu-abuan. Setelah dinyalakan, kekosongan di sekitarnya dipenuhi aura gelap. Api iblis. Kakak tertua telah menggunakan api iblis bayangan abu-abu miliknya. Lin Li bukan tandingan api iblis ini. Saat mereka melihat api di tangan Yang Feiyu, orang-orang di sekitarnya yang mengetahui jenis api spiritual itu segera berteriak. Sebelumnya, saudara muda Lin Li berkata bahwa dia tidak memiliki api rohani. Sekarang kakak senior Lin Li menggunakan api iblis bayangan abu-abu ini, kakak muda Lin Li bukanlah tandingannya. Lu Ling Ling, yang berada di samping, mulai merasa cemas. Saya sebenarnya lupa bahwa Feiyu memiliki api spiritual. Dengan api spiritual ini, mustahil bagi Lin Li untuk mengalahkan Feiyu dalam teknik iblis. Lu Ziyi, yang tidak jauh dari situ, berpikir dalam hati. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya ke wajah Lin Long, dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Dia tidak melihat kegugupan di wajah Lin Long. Atau mungkin, dia tidak peduli meski dia kalah. Lu Ziyi hanya dapat memikirkan alasan ini. Tidak, aku harus menghentikannya bagaimanapun caranya. Lu Ling Ling mau tidak mau memikirkan hal ini ketika dia berpikir bahwa Lin Long tidak mungkin menang dan melihat sedikit kemarahan di wajah Yang Feiyu. Namun, saat dia mengambil keputusan, Yang Feiyu sudah melayang dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Gerakannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Saat ini, dia hanya bisa berteriak, hati-hati. Pada saat ini, api iblis bayangan abu-abu Yang Feiyu sudah menyapu Lin Long seperti gelombang yang begelombang. Bukan hanya kekuatan telapak tangannya yang ganas, tapi seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan api iblis. Di mata orang banyak, bayangan abu-abu Yang Feiyu seolah ada di mana-mana. Mereka sama sekali tidak punya cara untuk menentukan posisi Yang Feiyu. Seperti yang diharapkan dari api iblis bayangan abu-abu, apinya sama berapi-apinya dengan namanya. Setelah api iblis bayangan abu-abu dilepaskan, Lin Li pasti akan kalah. Bahkan dengan api roh, akan sulit untuk menghadapi api iblis bayangan abu-abu, apalagi Lin Li yang tidak memiliki api roh. Untuk sesaat, pemikiran ini muncul di benak setiap orang. Pada saat itulah Lin Li tiba-tiba berteriak, tembok ajaib kerangka. Di saat yang sama, Lin Li menyerang dengan telapak tangannya. Metode ini masih sama dengan soft skeleton palm. Namun, pada saat terakhir, soft skeleton palm yang seharusnya menyerang terus-menerus sebenarnya membentuk dinding kerangka di depan Lin Long. Lalu, terdengar ledakan keras. Tembok ajaib skeletal ini sebenarnya telah memblokir semua serangan Yang Feiyu. Semua orang mengira itu adalah akhir, namun siapa sangka di saat-saat terakhir, sebagian energi dari serangan Yang Feiyu justru akan dipantulkan kembali. Di saat kecerobohan, Yang Feiyu tidak hanya mengungkapkan sosoknya, tetapi dia juga dikirim terbang. Setelah jatuh ke tanah, Yang Feiyu segera mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali dia terluka. Ini berarti Lin Long telah memenangkan pertempuran ini. Hasil ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak hanya terkejut karena Lin Long telah mengalahkan Yang Feiyu, namun mereka bahkan lebih terkejut lagi karena tembok sihir tengkorak benar-benar bisa mengalahkan seseorang yang memiliki api roh. Lu Ling Ling, yang berada di samping, sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Yang lain mungkin tidak tahu apa itu skeletal magic wall, tapi dia tahu. Skeletal magic wall adalah metode pamungkas dari soft skeleton palm, dan merupakan gerakan pembunuhan terkuat dari soft skeleton palm. Namun, tembok ajaib kerangka ini sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan dia dan Yang Feiyu, yang telah membenamkan diri dalam soft skeleton palm selama bertahun-tahun, belum menguasainya. Pada saat itu, dia bahkan tidak bermaksud memberitahu Lin Long metode penyerangan tembok sihir tengkorak, karena menurutnya, Lin Long kemungkinan besar tidak akan bisa menguasainya, sama seperti mereka. Namun, pada akhirnya, dia tetap memberitahu Lin Long. Siapa sangka Lin Long benar-benar menguasainya? Pada saat ini, Lu Ziyi, yang berada tidak jauh, juga tercengang. Kita harus tahu bahwa bahkan dia belum sepenuhnya menguasai tembok sihir tengkorak. Siapa yang menyangka bahwa Lin Long, yang baru beberapa hari bersentuhan dengan seni iblis, akan mampu menguasainya begitu saja? Siapa orang ini? Lu Ziyi berseru dalam hatinya. Adapun Yang Feiyu, yang terjatuh ke tanah, secara alami dia sangat terkejut. Apakah bakat Lin Li benar-benar lebih baik dari bakatku? Pikiran ini terlintas di benaknya. Meskipun pertarungan barusan telah memberitahunya bahwa ini benar, dia tetap tidak mau menerimanya. Pada saat ini, sesosok muncul, dan Lu Ziyi muncul di tempat latihan. Ia berkata, Baiklah, semuanya, bubar. Juga, bawalah kakak tertua kalian untuk berobat. Beraninya orang-orang ini tetap berada di tempat latihan. Mereka semua pergi satu demi satu, dan beberapa dari mereka membawa Yang Feiyu pergi. Melihat tuannya juga melihat adegan ini, ekspresi Yang Feiyu secara alami menjadi lebih buruk. Namun, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apapun. Ayah, Lu Ling Ling memanggil Lu Ziyi. Ia, Ling Ling, kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu telah mempersiapkan orang yang begitu kuat untuk pasukan elang melonjak, kata Lu Ziyi sambil mengangguk. Mendengar pujian ayahnya, Lu Ling Ling langsung berkata dengan gembira, itu semua karena kakak muda Lin Li memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimana dia tahu kalau perkataan ayahnya mempunyai maksud tersembunyi? Baiklah, Ling Ling, kamu boleh pergi juga. Biarkan aku berbicara dengan kakak mudamu Lin Li sendirian, kata Lu Ziyi. Oke, Lu Ling Ling menganggup dan berjalan keluar. Lu Ziyi mau tidak mau berkata, Tuan muda, bakat Anda sungguh luar biasa. Anda bahkan telah menguasai tembok kerangka iblis. Dia sangat mengagumi Lin Li. Selain kekaguman, dia juga punya rencana lain, yaitu mendapatkan metode dari Lin Long sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk menguasai tembok kerangka iblis. Kita harus tahu bahwa tembok kerangka iblis adalah sebuah gerakan mematikan yang bahkan membuat beberapa tetua di markas besar merasa kagum. Karena itu pula ia dapat mengalahkan Yang Feiyu, yang telah menggunakan api spiritual. Jika tembok kerangka iblis dipasangkan dengan api spiritual, kekuatan pertahanan dan serangannya akan meningkat pesat. Setelah mendengar pujian seperti itu, Lin Long hanya tersenyum acuh tak acuh. Tuan muda, bisakah Anda memberitahu saya metode yang Anda gunakan untuk menguasai tembok kerangka iblis? Lu Ziyi bertanya penuh harap. Aku bisa memberitahumu, tapi hanya setelah aku berhasil masuk ke markas. Selama periode ini, kamu harus bekerja keras, kata Lin Long dengan tenang. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu, Lu Ziyi buru-buru berjanji. Berpikir bahwa Lin Long seharusnya sangat mengkhawatirkan keberadaan cucu Penatua Lu, Lu Zizen, dia kemudian berkata, Tuan muda, saya telah memperhatikan dengan cermat keberadaan Lu Zizen. Dari informasi yang saya terima, dia akan segera keluar untuk melakukan beberapa misi untuk sekte iblis. Begitu dia keluar, aku akan segera memberitahumu. Baiklah, Lin Long mengangguk. Setelah berpisah dengan Lu Ziyi, Lin Long langsung kembali ke kamarnya. Alasan mengapa dia bisa menggunakan tembok kerangka iblis sebelumnya adalah karena dia telah mempelajarinya selama dua hari terakhir. Sejujurnya, saat pertama kali melihat tembok kerangka iblis, dia sedikit terkejut karena dia tahu bahwa jurus pembunuhnya tidak lemah. Benar saja, dia dengan mudah mengalahkan Yang Fei Yu sekarang. Jika bukan karena dinding kerangka iblis, akan sangat sulit baginya untuk menggunakan teknik iblis untuk melawan Lin Li. Pada saat ini, di sisi lain, Yang Fei Yu yang terluka secara alami meledak dalam kemarahan. Bocah, jangan terlalu bangga. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Meskipun guru ada di pihak Anda, saya punya beberapa teman di kantor pusat. Selama masih ada kesempatan, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Dia berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Setelah berada di sekte iblis selama bertahun-tahun, dia secara alami mengenal beberapa orang kuat di markas. Dia percaya bahwa selama ada cukup godaan, orang-orang ini pasti akan membantunya menghadapi Lin Long. Menurutnya, dengan kekuatan orang-orang ini, akan mudah membunuh Lin Long. 894 Setelah meninggalkan Lin Long, Lu Ziyi memikirkan sesuatu dan segera pergi mencari Yang Fei Yu. Dia ingin mengingatkan Yang Fei Yu agar tidak menyinggung Lin Long lagi. Namun, wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat Yang Fei Yu tidak ada di kamarnya. Mengetahui kepribadian Yang Fei Yu, dia segera mengerti bahwa Yang Fei Yu pasti pergi untuk membalas dendam padanya. Tidak apa-apa jika Lin Li lemah, tapi dia begitu kuat sehingga orang-orang yang kamu kenal tidak bisa menghadapinya. Lu Ziyi tersenyum pahit di dalam hatinya. Pada saat ini, dia secara alami menyesal tidak mengingatkan Yang Fei Yu sebelumnya karena dia bisa mencegah hal seperti itu terjadi. Untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak dapat diubah, Lu Ziyi bergegas mencari Yang Fei Yu. Dia harus pergi ke tempat Yu Hong Chai dulu. Setelah memikirkan hal ini, Lu Ziyi pertama-tama pergi mencari Yu Hong Chai. Yu Hong Chai cukup kuat, dan Yang Fei Yu biasanya berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, Lu Ziyi merasa Yang Fei Yu harus mencarinya terlebih dahulu. Yu Hong Chai adalah murid penatua liang dari klan iblis. Dengan kekuatan dan bakatnya, dia cukup terkenal di kalangan pemuda di klan iblis. Lu Ziyi segera tiba di kediaman klan iblis Yu Hong Chai. Yang membuatnya senang adalah Yu Hong Chai kebetulan ada di sana. Hall Master Lu, mengapa kamu bebas mengunjungi murid kecilku hari ini? Yu Hong Chai tersenyum saat melihat Lu Ziyi. Dia telah melihat Lu Ziyi berkali-kali karena Yang Fei Yu, jadi dia mengenalinya. Hong Chai, kamu pasti bercanda. Aku di sini untuk mengunjungimu, kata Lu Ziyi. Di permukaan, dia adalah ketua olah dan lebih kuat dari Yu Hong Chai. Namun, karena Yu Hong Chai didukung oleh penatua liang, identitas dan statusnya setara dengan Yu Hong Chai. Begitu Yu Hong Chai menjadi lebih kuat, dia akan langsung menjadi lebih rendah. Ada apa, Tuan Balailu? Yu Hong Chai bertanya. Seperti ini, Fei Yu dan aku mengalami konflik kecil, jadi aku ingin bertanya padamu apakah dia datang mencarimu, kata Lu Ziyi buru-buru. Fei Yu sudah dewasa, tapi dia masih memiliki konflik dengan Hall Master Lu. Yu Hong Chai tampak terkejut. Huh, ceritanya panjang. Lu Ziyi menghela nafas. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu, Hall Master Lu. Aku tidak melihat Fei Yu hari ini, kata Yu Hong Chai. Kalau begitu, aku akan mencari di tempat lain. Mendengar perkataan Yu Hong Chai, Lu Ziyi hanya bisa meninggalkan tempat ini dan mencari ke tempat lain. Apa yang Lu Ziyi tidak ketahui adalah begitu dia pergi, seorang pemuda keluar dari halaman. Wajah pemuda ini pucat dan terlihat jelas dia terluka. Jika bukan yang Fei Yu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Terima kasih, Yu Hong Chai, kata yang Fei Yu pada Yu Hong Chai. Fei Yu, apa yang terjadi? Yu Hong Chai bertanya. Apa lagi yang bisa terjadi? Guru pasti mengetahui bahwa saya sedang mencari bantuan, dan takut kalau saya akan membuat seseorang menyakiti Lin Li. Oleh karena itu, dia datang mencari saya untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Yang Fei Yu berkata dengan marah. Jika Lu Ziyi mendengar kata-kata Yang Fei Yu, dia mungkin akan sangat marah hingga dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Fei Yu, aku mengerti. Yu Hong Chai mengangguk. Baru saja, Yang Fei Yu sambil menangis mengeluh kepadanya tentang bagaimana Lu Ziyi memperlakukan dia dan Lin Long secara tidak setara. Bahkan wanita yang sangat ia cintai ada di pihak Lin Long. Oleh karena itu, Yu Hong Chai, yang hanya mendengar satu sisi cerita, secara alami mengungkapkan pemahamannya. Kalau begitu, Hong Chai, apakah kamu bersedia membantuku memberi pelajaran pada Lin Li? Setelah itu, Yang Fei Yu bertanya dengan wajah penuh harap. Kamu mengatakan bahwa Lin Li memiliki kekuatan seorang Marsial Lord tahap akhir. Yu Hong Chai bertanya. Dia lebih kuat dariku, tapi menurutku dia tidak jauh lebih kuat. Paling-paling, dia berada di alam Marsial Lord tingkat enam. Dia bahkan tidak memiliki api spiritual, dan itu hanya karena dia memegang dinding tengkorak iblis. Kalau bukan karena itu, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Kata Yang Fei Yu, masih merenung. Dia merasa bukan karena kekuatannya tidak cukup, tapi lawannya kebetulan memahami tembok tengkorak iblis. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya, yang memiliki api spiritual. Oh, Yu Hong Chai mengangguk. Takut Yu Hong Chai tidak setuju, Yang Fei Yu berkata lagi, Hong Chai, di bawah bimbingan penatua liang, Anda juga memahami tembok tengkorak iblis sebelumnya, dan karena bimbingan seorang ahli dari altar utama seperti penatua liang, pencapaian Anda dalam tembok tengkorak iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Li. Selain itu, wilayahmu jauh lebih tinggi daripada miliknya. Sanjungan Yang Fei Yu tentu saja membuat Yu Hong Chai merasa sedikit sombong. Dia juga merasa bahwa Lin Li, yang belum pernah dia temui sebelumnya, bukanlah tandingannya. Namun, jika tidak ada manfaatnya, dia tidak akan menyetujui permintaan Yang Fei Yu. Bagaimanapun, hubungannya dengan Yang Fei Yu sebenarnya biasa saja. Jadi, dia berpura-pura sedikit ragu, dan berkata, Namun, bagaimana mungkin Yang Fei Yu tidak mengerti maksudnya? Seketika, dia mengatupkan giginya, dan berkata, Hong Chai, bagaimana kalau 50 ribu koin iblis. Koin setan adalah jenis mata uang yang digunakan di sekte setan. 50 ribu, bagi Yang Fei Yu, bukanlah jumlah yang kecil. Dia telah melakukan begitu banyak misi, namun pada tahun-tahun ini, dia hanya menyelamatkan lebih dari 60 ribu. Awalnya, dia ingin menggunakan koin tersebut pada beberapa bahan untuk mengolah teknik iblis, tetapi melihat situasi saat ini, dia harus mengeluarkan banyak darah. Namun siapa sangka Yu Hong Chai akan langsung menggelengkan kepalanya? 50 ribu? Meski masih lumayan, dia tetap menginginkan sesuatu di tubuh Yang Fei Yu. Jadi, dia berbicara, 50 ribu koin iblis dan kristal iblis air. Bagaimana? Kristal setan air adalah benda yang digunakan untuk membantu mengembangkan teknik setan. Setelah menggunakan benda seperti itu, mengolah teknik iblis akan memberikan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, itu adalah barang habis pakai, dan sangat langka, jadi tidak ada pasar untuk itu. Beberapa murid sekte iblis bahkan belum pernah melihat seperti apa kristal iblis air itu. Alasan mengapa dia mengetahui Yang Fei Yu memiliki kristal setan air adalah karena dia mengetahui bahwa Yang Fei Yu telah memasuki alam rahasia beberapa waktu yang lalu, dan kemudian, secara kebetulan, memperoleh dua kristal setan air. Aku hanya punya dua kristal setan air, namun kamu langsung memintanya. Yang Fei Yu curse in his heart. Dia hanya tidak mau menggunakan kedua kristal setan air itu. Dia berencana menggunakannya untuk membantu menerobos ke ranah martial overload ketika kekuatannya mencapai puncak ranah martial lord. Sekarang, mendengar Yu Hongcai langsung meminta kristal setan air, dia tentu saja sangat tidak senang. Namun, dia tak berani menunjukkannya. Hongcai, aku hanya punya dua kristal setan air. Di masa depan, Penatual yang pasti akan memberimu lebih banyak kristal setan air, yang Fei Yu berkata dengan menyedihkan. Dengan kata lain, Yu Hongcai, karena kamu memiliki lebih banyak sumber daya daripada aku, jangan pernah berpikir tentang kristal setan air milikku. Namun, Yu Hongcai berkata dengan wajah datar. 30 ribu koin iblis dan satu kristal iblis air. Jika kamu tidak mau membayar, jangan datang mencariku. F. Chuck, persahabatan apa? Itu semua karena kristal setan airku. Yang Fei Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Fei Yu, kamu juga tahu bahwa aku berada dalam situasi yang sulit. Bagaimanapun, pihak lain adalah pejuang yang kuat. Bagaimana jika aku mati secara tidak sengaja? Fei Yu, bagaimana kalau begini? Aku akan membawa serta seorang kakak senior yang berada di puncak alam Raja Beladiri. Dengan begitu, kita akan mampu menekan Lin Li sepenuhnya. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana menurutmu? Melihat wajah Yang Fei Yu jelas sedikit tidak senang, kata Yu Hongcai. Yang Fei Yu awalnya ingin segera keluar, tetapi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran itu. Jarang sekali menemukan seseorang seperti Yu Hongcai. Memikirkan bagaimana Yu Hongcai mengatakan dia akan membawa serta kakak senior yang berada di puncak alam Marsial Lord, yang Fei Yu akhirnya mengeraskan hatinya. Dia menganggup dengan berat, dan berkata, Baiklah, kalau begitu sudah beres. Namun, Hongcai, kamu harus menjamin bahwa kakak senior seperti itu akan datang. Menurutnya, Lin Long akan lebih terintimidasi jika pembangkit tenaga listrik seperti itu menemaninya. Jangan khawatir, Yu Hongcai menepuk dadanya. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya secara alami mulai mendiskusikan bagaimana menghadapi Lin Long. Yang Fei Yu tidak ingin memberi pelajaran pada Lin Long dan memberi tahu dia bahwa ada seseorang di belakangnya. Sebaliknya, dia ingin melumpuhkan atau bahkan membunuh Lin Long. Dengan begitu, Lin Long tidak akan punya peluang. Dengan tujuan seperti itu, mereka secara alami tidak bisa langsung pergi ke pintu Lin Long. Bagaimanapun, klan iblis tidak mengizinkan murid mereka membunuh satu sama lain tanpa alasan. Selanjutnya, Lin Long sepertinya disayangi oleh Lu Ziyi. Jika mereka langsung pergi ke pintu Lin Long, mereka tidak akan memiliki kesempatan setelah Lu Ziyi bergerak. Tentu saja, mereka juga bisa menunggu di luar hingga Lin Long meninggalkan pasukan elang melonjak dan mencari kesempatan untuk bergerak. Yang Fei Yu telah menyebutkan ini sebelumnya, tapi Yu Hong Cai langsung menolaknya. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sana. Jika Lin Long tidak keluar, bukankah dia hanya membuang-buang waktunya di sana? Karena itu tidak akan berhasil, mereka hanya bisa memikirkan cara untuk membuat Lin Long meninggalkan pasukan elang melonjak sendirian. Setelah memikirkannya, mereka berdua mendapat ide. Karena Lin Long tidak memiliki api spiritual, mereka akan membuat kehancuran dengan api spiritual dan membiarkannya, secara tidak sengaja, mendapatkan berita tersebut. Menurut mereka, Lin Long pasti tidak akan bisa menahan diri setelah menerima informasi ini dan akan menuju ke reruntuhan yang mereka buat. Saat itu, mereka hanya perlu menunggu di sana dan bisa bertemu Lin Long. Adapun bagaimana membiarkan Lin Long, secara tidak sengaja, mendapatkan berita seperti itu, keduanya mengarahkan pandangan mereka pada Zhao Zhi. Pada hari ini, Zhao Zhi sedang dalam perjalanan pulang dari suatu keperluan. Ketika melewati sebuah gang terpencil, seorang pria bertopeng berpakaian hitam berlumuran darah tiba-tiba terhuyung keluar dari samping. Adegan ini membuat Zhao Zhi sangat ketakutan. Zhao Zhi yang pemalu baru saja hendak pergi ketika pria bertopeng itu terengah-engah dan berkata kepadanya, Saudaraku, jangan pergi. Semakin banyak pria bertopeng mengatakan ini, semakin besar keinginan Zhao Zhi untuk pergi. Pria bertopeng itu melanjutkan, Aku punya petah harta karun. Ada reruntuhan di sana, dan sepertinya ada api roh di dalamnya. Mendengar ini, Zhao Zhi langsung berhenti. Meskipun dia sedikit pemalu, hal semacam ini sangat menggoda baginya, yang tidak memiliki roh api. Mengapa kamu memberitahuku ini? Zhao Zhi bertanya. Pria bertopeng itu terluka parah, tapi dia tetap mengatakan hal seperti itu, yang membuatnya merasa bingung. Aku punya musuh yang mengejarku, dan mereka sangat kuat. Aku tidak punya cara untuk melindungi hidupku. Aku akan mati, jadi tentu saja aku tidak ingin petah harta karun yang ku dapat dengan susah payah jatuh ke tangan musuh. Aku tahu kamu adalah orang yang baik, jadi menurutku lebih baik memberikan petah harta karun ini kepadamu. Lebih baik membiarkan musuh memanfaatkanmu. Pria bertopeng itu berkata dengan susah payah. Saat dia berbicara, pria bertopeng itu mengeluarkan gulungan kertas kuning, berlumuran darah. Melihat gulungan kertas itu, Zhao Zhi merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera berkata, jika musuh tahu bahwa saya mengambilnya, bukankah mereka akan mengejar saya sampai ke ujung bumi untuk mendapatkannya? Saudaraku, jangan khawatir, begitu mereka mengejarku. Aku akan menggunakan api untuk membakar gulungan kertas lainnya, menciptakan ilusi bahwa gulungan kertas ini terbakar. Mereka pasti tidak akan tahu kalau aku sudah memberikannya kepada kamu, kata pria bertopeng itu. Apakah begitu? Zhao Zhi tergoda, tapi dia masih sedikit ragu. Melihat keraguan-raguan Zhao Zhi, pria bertopeng itu melemparkan gulungan kertas itu ke tanah dan berkata, tidak masalah apakah kamu mau atau tidak. Aku akan meninggalkannya di sini. Saudaraku, kamu tidak perlu membalas dendam untukku, karena musuh sangat kuat dan bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi. Saat dia selesai berbicara, dia berlari ke depan tanpa melihat ke belakang. Zhao Zhi memang tergoda. Meski jantungnya berdebar kencang, melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia akhirnya mengambil gulungan kertas di tangannya dan berlari menuju Soaring Eagle Hall. Begitu Zhao Zhi pergi, dua sosok segera muncul di pinggir jalan. Mereka adalah Yang Feiyu dan Yu Hongchai. Segera setelah itu, pria bertopeng berlumuran darah juga datang ke sisi mereka. Saat ini, pria bertopeng telah melepas topengnya. Dia tampak seperti pria parubaya, tetapi tidak ada tanda-tanda cedera pada dirinya. Jelas bahwa dia tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Akting yang bagus, puji Yu Hongchai. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa koin iblis dan memberikannya kepada pria parubaya. Terima kasih, Tuan Mudayu. Pria parubaya itu sangat gembira. Tentu saja, dia senang menerima hadiah seperti itu untuk penampilan biasa-biasa saja. Dia adalah salah satu bawahan penatual yang diseret ke sini oleh Yu Hongchai untuk mengadakan pertunjukan bagi Zhao Zhi. Namun, jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika aku mengetahuinya, kamu akan terlibat. Yu Hongchai berkata dengan wajah datar. Aura kuat yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan punggung pria parubaya itu mengeluarkan keringat dingin. Dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Mudayu. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Mem, melihat reaksi pria parubaya itu, Yu Hongchai menganggup puas. Dia kemudian berkata kepada Yang Feiyu, Feiyu, apakah Zhao Zhi akan menjelajahi reruntuhan itu sendirian. Jangan khawatir, Hongchai. Zhao Zhi pemalu, dan Lin Li telah menunjukkan kekuatan yang besar. Terlebih lagi, dia telah memenangkan hati guru. Zhao Zhi pasti akan menarik Lin Li, kata Yang Feiyu. Itu bagus, kata Yu Hongchai. Dia tidak ingin melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Setelah itu, keduanya secara alami mengamati setiap gerakan Lin Long dan Zhao Zhi secara rahasia. Setelah kembali ke rumahnya di pasukan elang melonjak, Zhao Zhi secara alami mengeluarkan peta harta karun dan melihatnya dengan serius. Setelah melihatnya berkali-kali, dia yakin itu benar-benar peta harta karun. Setelah memastikan hal ini, jantungnya berdebar lebih kencang. Peta ini memang peta harta karun, dan reruntuhan di peta itu memang ada. Oleh karena itu, Yu Hongchai dan Yang Feiyu tidak khawatir bahwa mereka tidak dapat menipu Zhao Zhi. Tentu saja, peta harta karun itu nyata, tetapi isi di dalamnya telah lama dijarah. Setelah memastikan bahwa itu adalah peta harta karun, Zhao Zhi awalnya ingin pergi sendiri. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan tersebut. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika tidak ada yang bertarung dengannya, akan sulit untuk memasukkan barang-barang ke dalamnya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan untuk mencari bantuan. Ada beberapa orang di pasukan Elang Melonjak yang berhubungan baik dengannya, tapi mereka terlalu lemah atau terlalu sombong. Oleh karena itu, Zhao Zhi akhirnya mengarahkan pandangannya pada Lin Long. Kekuatan Junior Broter Lin tidak buruk, dan dia jelas bukan tipe orang yang akan memberinya bubur tanpa suk. Dengan pemikiran ini, setelah menyembunyikan peta harta karun di tubuhnya, Zhao Zhi pergi mencari Lin Long. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu rumah Lin Long. Siapa ini? Lin Long bertanya. Ini aku, Zhao Zhi. Jawab Zhao Zhi. Kakak Senior Zhao, ada apa? Lin Long membuka pintu dan memandang Zhao Zhi. Seperti ini, aku telah memperoleh peta harta karun, dan ku dengar sepertinya ada api spiritual di dalamnya. Oleh karena itu, aku datang untuk mencarimu, Saudara Mudalin. Apakah kamu ingin menjelajahinya? Keruntuhan bersama. Melihat ekspresi gugup Zhao Zhi, Lin Long mempersilahkan Zhao Zhi masuk lalu menutup pintu. Kakak Senior Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Lin Long berkata dengan sungguh-sungguh. Jika memang ada reruntuhan dengan api spiritual di dalamnya, Lin Long tentu saja akan bahagia. Namun, Zhao Zhi datang begitu tiba-tiba dan tiba-tiba, dia tentu saja harus bertanya secara detail. Segera, Zhao Zhi mengeluarkan gulungan kertas dari jubahnya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mendengar Zhao Zhi mengatakan ini, Lin Long menjadi curiga. Lagi pula, meskipun ada hal baik di dunia ini, terlalu kebetulan hal itu terjadi pada Zhao Zhi. Melihat Lin Long seperti ini, Zhao Zhi buru-buru berkata, Saudara Mudalin, apakah peta harta karun ini palsu? Peta harta karun itu tidak palsu, tapi pria bertopeng itu sangat mencurigakan. Kata Lin Long. Saya juga merasa pihak lain sangat mencurigakan, tapi mungkin saja. Jika itu saya, dalam situasi putus asa, saya juga lebih suka memberikan peta harta karun itu kepada orang yang tidak ada hubungannya, kata Zhao Zhi. Meski ada banyak hal yang mencurigakan, dia tidak bisa menahan godaan api spiritual. Bagaimana kalau begitu, kakak senior Zhao, ambillah peta harta karun ini dulu. Saya akan keluar dan melihat apakah ada yang mencurigakan. Jika tidak ada, kita bisa pergi ke reruntuhan bersama. Bagaimana dengan itu? Lin Long berkata sambil mengembalikan peta harta karun itu kepada Zhao Zhi. Baiklah. Zhao Zhi mengangguk. Setelah itu, Zhao Zhi pergi sementara Lin Long keluar dari pasukan elang melonjak. Dia samar-samar merasa bahwa masalah ini ditargetkan oleh seseorang. Setelah dia menyinggung Yang Feiyu, Zhao Zhi memperoleh peta harta karun ini. Itu terlalu kebetulan. Alasan mengapa Lin Long keluar dari Soaring Eagle Squad adalah sederhana. Jika Yang Feiyu ingin memasang jebakan untuknya, dia pasti akan mengirim seseorang atau Yang Feiyu akan diam-diam mengikutinya. Seperti yang diharapkan, begitu dia keluar dari pasukan elang melonjak, dia menemukan bahwa seseorang mengikutinya dari dekat. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Lin Long berpura-pura berjalan-jalan dan memastikan lokasi spesifik pihak lain sebelum kembali ke pasukan elang melonjak. Orang-orang yang diam-diam mengamati Lin Long secara alami adalah Yang Feiyu dan Yuhong Chai. Melihat Lin Long keluar, mereka berdua secara alami tahu bahwa dia curiga. Namun, mereka tidak khawatir Lin Long akan mengetahui bahwa seseorang diam-diam sedang mengamatinya. Menurut pendapat mereka, kekuatan Lin Long berada di ranah Martial Lord. Mereka tidak tahu bahwa setelah Lin Long kembali ke pasukan elang melonjak, dia keluar lagi. Namun, kali ini, Lin Long, yang sudah bersiap, tentu saja tidak akan membiarkan mereka menemukannya. Kemudian, Lin Long dengan mudah sampai di luar rumah tempat mereka berdua berada. Dengan kekuatan Lin Long, Yuhong Chai dan Yang Feiyu secara alami tidak dapat menemukannya. Lin Li kembali setelah satu putaran, yang berarti dia tidak menemukan kesalahan apapun. Dengan cara ini, dia akan pergi keruntuhan bersama Zhao Zhi, dan kita hanya perlu menyiapkan penyergapan di sana. Kata Yuhong Chai Yu. Kalau begitu kami harus bergantung padamu, Hong Chai, Yang Feiyu berkata dengan hormat. Meskipun dia tidak senang karena harus menyerahkan sesuatu seperti kristal ajaib air, kekuatan dan status Yuhong Chai ada di sana, dan dia tidak punya pilihan selain merendahkan dirinya. Ini bukan masalah besar, kata Yuhong Chai dengan bangga seolah dia telah mengalahkan Lin Long dengan mudah. Baiklah, Feiyu, awasi dia. Begitu dia keluar, beritahu aku, dan kita akan segera menuju keruntuhan untuk melakukan penyergapan, kata Yuhong Chai. Oke, jawab Yang Feiyu. Mendengar percakapan keduanya, Lin Long segera mengerti bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Yang Feiyu. Meskipun dia bisa dengan mudah menjatuhkan mereka berdua dengan kekuatannya, dia menepis gagasan itu karena tidak terlalu tepat untuk melakukannya di wilayah pasukan Elang Melonjak. Ketika dia sampai di reruntuhan, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tentu saja, ada satu hal lagi, yaitu dia ingin melihat reruntuhannya. Meskipun sepertinya barang-barang di sana kemungkinan besar telah dijarah oleh orang lain, dia tetap ingin melihat reruntuhannya. Setelah mengambil keputusan itu, Lin Long segera pergi mencari Zhao Zhi. Saudara Mudalin, apakah kamu menuju ke reruntuhan? Zhao Zhi bertanya dengan gembira saat dia melihat Lin Long. Itulah niatku. Lin Long menganggup, tapi nadanya berubah. Namun, aku akan jujur padamu. Ini hanyalah penipuan yang dilakukan oleh Yang Feiyu untuk memikatku ke reruntuhan dan kemudian menanganiku. Apakah begitu? Zhao Zhi mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Awalnya dia mengira akan ada api rohani, namun siapa sangka itu adalah penipuan. Namun, Saudara Mudalin, bagaimana kamu tahu? Zhao Zhi bertanya dengan ragu. Bukan karena dia mencurigai Lin Long, tapi dia merasa akan sulit bagi Lin Long untuk memahaminya. Karena telekinesis ilahi saya jauh lebih kuat daripada Yang Feiyu. Saya menyelinap ke sisinya tanpa dia sadari dan mendengar percakapannya dengan orang lain, kata Lin Long. Untuk beberapa alasan, Zhao Zhi merasa bahwa Lin Long adalah orang yang jujur sejak dia bertemu dengannya, jadi dia percaya apa yang dikatakan Lin Long. Kalau begitu, kenapa kita menuju ke reruntuhan? Zhao Zhi bertanya. Meskipun dia percaya pada Lin Long, dia secara alami tidak bisa mengerti mengapa Lin Long masih pergi ke sana meskipun mengetahui bahwa ada penyergapan. 896 Kalau memang begitu, pasti ada orang yang lebih berkuasa di reruntuhan itu. Kalau kita pergi, bukankah kita akan masuk ke dalam jebakan? Zhao Zhi berkata dengan wajah khawatir. Tahukah kamu orang yang dekat dengan Yang Feiyu? Siapa yang dipanggil Hong Chai? Lin Long menjawab dengan sebuah pertanyaan. Hong Chai, seharusnya itu Yu Hong Chai. Dia adalah murid dari Penatua Liang dari markas gerbang iblis. Bakatnya luar biasa, dan saya perkirakan dia memiliki kekuatan seorang Marsial Lord peringkat 7, kata Zhao Zhi. Zhao Zhi menjawab sebelum bertanya, Saudara mudalin, mungkinkah kakak senior sedang mencari Yu Hong Chai? Seharusnya itu dia. Lin Long mengangguk. Jika itu dia, maka berhati-hatilah. Aku mendengar senior tertua berkata bahwa dia juga menguasai tembok kerangka iblis, dan karena dia adalah murid Tetua Liang, kurasa dia punya metode untuk menghadapi tembok tengkorak iblis, kata Zhao Zhi. Ini bukan hanya tebakan. Dia benar-benar punya metode untuk menghadapi tembok kerangka iblis. Kalau tidak, senior tertua tidak akan memanggilnya, koreksi Zhao Zhi. Oh, Lin Long mengangguk. Jika itu benar-benar dia, junior Lin, aku menyarankanmu untuk tidak pergi, saran Zhao Zhi. Matanya berbinar saat dia memikirkan sesuatu, lalu dia berkata, atau, kamu bisa meminta guru untuk keluar. Dengan kekuatan guru, mereka pasti tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Terlebih lagi, kamu bisa menggunakan cara ini untuk memberikan senior sulung peringatan agar dia tidak berani bertindak gegabuh di kemudian hari. Di mata Zhao Zhi, metode ini sangat mungkin dilakukan karena, dalam beberapa hari terakhir, Lin Long telah mendapatkan bantuan Lu Zhi. Tapi Lin Long tersenyum dan berkata, tidak perlu. Jika kamu tidak melakukan ini, maka kamu sama sekali tidak bisa pergi, kata Zhao Zhi ketika dia melihat Lin Long tidak mendengarkan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, jika senior Zhao mengetahui bahwa saya belum kembali selama beberapa hari, Anda dapat memberitahu guru tentang hal ini, kata Lin Long sambil tersenyum. Melihat Lin Long bertekad, Zhao Zhi hanya bisa gigit jari dan berkata, karena junior Lin ingin pergi, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemani. Dia merasa Lin Long adalah teman yang berharga, jadi Zhao Zhi membuat keputusan seperti itu. Itu sedikit mengejutkan Lin Long. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, senior Zhao, kamu tidak perlu pergi. Aku tidak ingin seseorang yang lebih menjadi penghalang. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Zhao Zhi berkedut. Baiklah, kakak senior Zhao, aku akan pergi dulu. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, jika kakak senior Zhao mengetahui bahwa aku belum kembali dalam beberapa hari, kamu dapat memberitahu guru. Setelah mengatakan ini, Lin Long melangkah keluar. Pergi begitu saja, Lin Long tertegun saat melihat Lin Long pergi. Kali ini, Lin Long secara alami berjalan terhuyung-huyung di sepanjang jalan. Ketika Yang Feiyu melihat Lin Long keluar dan terlihat seperti sedang melakukan perjalanan jauh, dia secara alami tahu bahwa Lin Long akan pergi keruntuhan. Meskipun dia terkejut karena Lin Long sendirian, Yang Feiyu segera mengirim seseorang untuk memberitahu Yu Hongchai sementara dia mengikuti Lin Long dari jauh. Lin Long memperhatikan Yang Feiyu segera setelah dia keluar, tetapi dia tidak berencana untuk mengeksposnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan peta harta karun dan mencari lokasi reruntuhannya. Reruntuhan itu kebetulan berada di puncak gunung terdekat. Setelah menghabiskan banyak waktu, Lin Long akhirnya menemukan reruntuhannya. Meskipun reruntuhan itu seharusnya sudah digeledah oleh seseorang, reruntuhan itu masih tersembunyi dengan sangat baik. Pintu masuk gua ditutupi oleh beberapa pohon dan rumput liar. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat melihatnya. Setelah memasuki gua, awalnya tidak ada tangga. Baru setelah berjalan beberapa saat barulah tangga muncul. Setelah menuruni tangga beberapa saat, pemandangan di depan matanya terbelalak. Itu adalah sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua terdapat beberapa rumah yang meski tidak mewah namun sangat indah. Meskipun rumahnya sangat indah, barang-barang di dalamnya sudah digeledah. Jelas sekali, seperti dugaannya, tempat itu telah digeledah. Saat dia mengamati, dua orang keluar dari salah satu rumah. Yang satu dua atau tiga tahun lebih tua darinya, sementara yang lain lima atau enam tahun lebih tua darinya. Yang lebih muda memiliki kekuatan peringkat tujuh Marsial Lord, sedangkan yang lebih tua telah mencapai puncak ranah Marsial Lord. Pada saat itu, Yang Feiyu, yang mengikutinya, juga menampakkan dirinya. Begitu saja, mereka bertiga mengelilinginya. Hahaha, Lin Li, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Setelah memastikan bahwa Lin Long terjebak begitu saja, Yang Feiyu tidak bisa menahan tawa bangga. Dua lainnya memandang Lin Long dengan ekspresi arogan. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Long. Yang mengejutkan mereka adalah Lin Long sama sekali tidak terkejut atau khawatir. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa mereka akan berada di sini dan sudah memikirkan tindakan balasan. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Lin Long telah mengetahui rahasia mereka. Sebaliknya, mereka merasa Lin Long tidak mengetahui kekuatan mereka. Segera, wajah Yang Feiyu menjadi gelap. Lin Li, tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Oh, siapa itu? Ini adalah kakak senior tetua liang, Yu Hong Chai. Kekuatannya telah mencapai peringkat ketujuh alam Marsial Lord. Adapun yang satu ini, dia bahkan lebih mengesankan karena kekuatannya telah mencapai puncak alam Marsial Lord. Mereka terkenal orang-orang di markas. Hanya berdasarkan ketenaran mereka, bahkan sepuluh dari kalian tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka. Lin Long dengan bangga memperkenalkan Yu Hong Chai dan Yang Feiyu. Meskipun dia sedikit iri pada keduanya, mereka membantunya mendapatkan muka di depan Lin Long. Oh, aku lupa kalau mereka semua mahir dalam tembok rangka iblis dan tahu cara menghadapinya. Yang Feiyu menambahkan dengan bangga sambil memikirkan sesuatu. Jadi kalian adalah murid dari markas besar sekte iblis, kata Lin Long acuh tak acuh. Kenapa? Kamu tidak takut. Keduanya bisa menghancurkanmu. Melihat reaksi Lin Long, Yang Feiyu mau tidak mau meninggikan suaranya. Kenapa aku harus takut? Di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan orang mati, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Orang mati. Mendengar kata-kata sial dari Lin Long, Yu Hong Chai dan Roger mengerutkan kening. Yu Hong Chai berkata langsung, Anak baik, aku sedang memikirkan apakah aku harus membiarkanmu hidup. Sekarang sepertinya hal itu tidak perlu. Hong Chai, berhentilah bicara omong kosong dengannya. Jatuhkan dia. Aku ingin dia berlutut dan memohon belas kasihan. Lalu, aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Roger berkata dengan sengit. Seseorang sekuat dia sebenarnya dipandang rendah oleh pihak lain. Dia tentu saja sangat marah. Lin Long, kamu mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan saya. Di sisi lain, Yang Feiyu sangat senang. Semakin Lin Long membuat marah Yu Hong Chai dan Roger, dia semakin bahagia. Ini karena mereka berdua tidak menunjukkan belas kasihan. Baiklah, Yu Hong Chai segera menjawab. Setelah mengatakan itu, dia keluar. Saat ini, mereka bertiga tidak menyangka Lin Long akan berkata, kamu terlalu lemah. Ayo serang bersama. Saya terlalu lemah. Yu Hong Chai tertegun sejenak. Yang Feiyu dan Roger juga tercengang. Mereka pernah melihat orang mencari kematian, tapi mereka belum pernah melihat orang mencari kematian seperti ini. Nak, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Namun, aku, Yu Hong Chai, sudah cukup untuk berurusan denganmu, kata Yu Hong Chai dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Dalam sekejap, tubuhnya mengeluarkan awan gas hitam. Di dalam gas hitam, bahkan ada tengkorak yang terlihat samar-samar. Nak, aku dengar kamu benar-benar tahu cara menggunakan dinding kerangka iblis. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu cara menggunakan dinding kerangka iblis untuk menjadikannya yang paling kuat, kata Yu Hong Chai. Saat dia berbicara, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Lalu, dia melakukan hal yang sama. Aura iblis yang bercampur dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak dengan hebat. Dalam sekejap mata, aura iblis segera menyerang Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dia secara langsung menampilkan dinding kerangka iblis. Kemudian, dinding kerangka iblis segera muncul di hadapannya. Permainan anak-anak, Yu Hong Chai mendengus dingin. Pada saat inilah aura iblis yang dia gunakan untuk menyerang Linlong benar-benar membentuk dinding kerangka iblis dalam sekejap. Adik Junior Yu, ini hanya sebentar, tapi kamu sudah bisa dengan bebas beralih antara telapak tengkorak lembut dan dinding tengkorak iblis. Benar-benar mengejutkan. Melihat adegan ini, Luo Geh hanya bisa menghela nafas. Adapun yang Fei Yu, dia sangat iri. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu tetapi masih belum menguasai soft skeleton palm. Di sisi lain, Linlong mampu beralih antara soft skeleton palm dan demonic skeleton wall dengan mudah. Sementara Lok mengeluh, kedua tembok sihir tengkorak saling bertabrakan. 897. Ketika kekuatan itu menghantam, sesosok tubuh terlempar. Setelah mendarat di tanah, dia mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali dia terluka parah. Namun yang Fei Yu dan Roge sama-sama tercengang, karena yang terluka sebenarnya adalah Yu Hong Chai. Dengan kata lain, meskipun Yu Hong Chai mampu berganti posisi dengan bebas, pencapaiannya di tembok sihir tengkorak masih belum bisa menandingi Linli. Linli memiliki pemahaman yang mendalam tentang tembok ajaib kerangka. Untuk sesaat, Roge mau tidak mau memandang ke arah Linlong. Jika dia tahu bahwa Linlong baru melakukan kontak dengan skeletal demon wall selama beberapa hari, dia mungkin akan sangat terkejut hingga dia akan muntah darah. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan waktu entah berapa lama untuk menguasai skeletal demon wall. Adapun yang Fei Yu, dia benar-benar tercengang. Adik laki-laki Yu Hong Chai, bagaimana perasaanmu? Melihat Yu Hong Chai berjuang untuk bangun, Lok bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja selama aku meminum pilnya. Namun, selanjutnya aku harus bergantung pada kakak senior Luo Ge, kata Yu Hong Chai dengan ekspresi malu. Dia sangat tidak bersedia, karena jika dia menggunakan api spiritualnya, bahkan jika pencapaian lawannya di tembok sihir tengkorak melebihi miliknya, dia masih bisa mengalahkan lawannya. Namun kini, karena kecerobohannya, ia terluka parah akibat serangan lawannya. Untungnya, dia telah menemukan Roger. Jika tidak, situasinya tidak akan terbayangkan. Jangan khawatir, murid sekte luar bukanlah apa-apa di mataku. Luo Ge berkata dengan bangga. Namun, kakak senior Roger, kamu tetap harus berhati-hati. Yu Hong Chai yang baru saja menderita kerugian buru-buru berkata. Baiklah, Roger mengangguk. Tentu saja, ini hanya untuk menenangkan Yu Hong Chai. Dia merasa tidak perlu berhati-hati sama sekali. Pada saat ini, Yu Hong Chai menatap Lin Li dan berkata dengan sengit, Lin Li, aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan. Tidak peduli seberapa kuat tembok sihir tengkorakmu, aku akan menggunakan api spiritualku untuk menghajarmu sampai kamu memohon belas kasihan. Yang dia maksud adalah dia memiliki api spiritual dan sama sekali tidak peduli dengan Lin Long. Dia hanya kalah karena kecerobohannya. Saya harap Anda mendapat kesempatan seperti itu lagi. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Cek cek, seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Yu Hong Chai mencibir. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia merasa Lin Long tidak memiliki peluang untuk menang melawan serangan Roge. Hentikan omong kosongmu. Lakukan gerakanmu. Dengan itu, Roge, yang tidak bisa menunggu lagi, mengaktifkan seni iblisnya. Segera, untaian aura iblis muncul dari tubuhnya dan dengan cepat menyelimuti dirinya. Segera setelah itu, tengkorak samar-samar terlihat berkedip di aura iblis. Jelas, Roge juga menggunakan tembok tengkorak iblis. Nak, aku mengagumi penguasaanmu terhadap tembok ajaib skeletal. Jadi, aku akan menggunakan tembok ajaib tengkorak untuk bertukar pukulan denganmu. Mari kita lihat sejauh mana kamu telah menguasai tembok ajaib tengkorak. Lok berteriak. Kemudian, aura iblis yang sepertinya bercampur dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang Lin Long. Kemudian, tengkorak-tengkorak itu langsung membentuk dinding kerangka iblis. Tembok ajaib tengkorak ini tampak sangat mengesankan dan jelas jauh lebih kuat daripada tembok ajaib tengkorak yang baru saja digunakan Yu Hong Chai. Melihat dinding tengkorak roge, Yu Hong Chai menganggup pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dinding tengkorak roge jauh lebih kuat daripada milik Lin Long. Kakak senior roge bahkan tidak menggunakan api rohnya, dan Lin Li mungkin sudah dikalahkan. Yu Hong Chai berpikir dalam hati. Namun, ekspresi keheranan segera muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa dinding kerangka iblis yang dipanggil Lin Long jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Li sebenarnya tidak menggunakan kekuatan aslinya sekarang. Setelah memastikan hal ini, wajah Yu Hong Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Lalu, kedua tembok sihir tengkorak itu bertabrakan dengan keras. Terjadi ledakan keras, dan Lin Long dan roge mundur beberapa langkah. Itu tampak seperti hasil imbang. Wajah roge menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan skeletal magic wall untuk mengalahkan Lin Li. Dia adalah kakak laki-laki senior, dan juga murid batinia. Dia juga lebih tua dari Lin Li, dan telah mengembangkan teknik iblis selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Li di skeletal magic wall? Bakat Lin Li luar biasa, dan dia tidak bisa mengejarnya. Yang Fei Yu, yang berada di samping, merasa sangat getir. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui kenyataan ini. Tentu saja, meskipun dia menyadari fakta ini, dia tidak akan mengubah niat awalnya, yaitu membunuh Lin Li. Nak, aku benar-benar tidak menyangka penguasaanmu terhadap tembok ajaib tengkorak. Namun, jika kamu hanya mengetahui tembok ajaib tengkorak ini, kamu tidak akan bisa menandingiku sama sekali, karena aku masih memiliki jurus mematikan, dan itu adalah metode untuk menghadapi tembok ajaib kerangka, kata Roge dingin. Setelah mendengar kata-kata Roge, Yang Fei Yu segera bertanya, metode untuk menangani tembok ajaib kerangka, kakak senior Roge sedang berbicara tentang telapak tulang hitam. Dia memiliki ekspresi sangat iri di wajahnya. Dia selalu ingin mengembangkan teknik telapak tangan yang bisa melawan tembok sihir tengkorak, tapi karena dia bukan murid batin, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Benar, kakak senior Roge sedang berbicara tentang telapak tulang hitam. Inilah perbedaan antara murid dalam dan murid luar. Murid luar bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengolahnya, kata Yu Hong Chai bangga. Perbedaan ini membuatnya merasa sangat unggul. Dia secara alami mengetahui telapak tulang hitam, tetapi dia belum memahami esensinya. Dalam situasi di mana penguasaan tembok sihir tengkorak oleh Lin Long begitu tinggi, telapak tulang hitam miliknya tidak akan mampu menghadapi Lin Long. Namun, berbeda dengan Roge. Dengan penguasaan Roge atas telapak tulang hitam, menjatuhkan Lin Long hanya dalam hitungan menit. Dengan telapak tulang hitam, dia pasti mampu mengalahkan Lin Long. Selain itu, Roge masih memiliki api rohnya, jadi Yu Hong Chai tidak khawatir Roge tidak akan mampu mengalahkan Lin Long. Telapak tulang hitam? Iya. Kalau begitu, ayo kita coba. Lin Long tersenyum acu tak acu, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan kata-kata Roge. Nak, jangan terlalu bangga. Aku akan segera memberitahumu kekuatan telapak tulang hitam. Tentu saja, Roge sangat tidak puas dengan sikap Lin Long. Sesaat kemudian, dia langsung mengaktifkan telapak tulang hitam miliknya. Pada saat ini, tengkorak di sekelilingnya menghilang, dan sebagai gantinya terdapat tulang hitam ilusi. Tulang-tulang ini tersusun rapat. Tak hanya itu, saat ia mengaktifkan telapak tulang hitam, aura di tubuhnya justru menjadi lebih kuat. Telapak tangan tulang hitam. Mengikuti raungan marah Roge, dia tiba-tiba menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, gelombang aura iblis yang bercampur dengan tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang Lin Long. Aura iblisnya tidak membentuk dinding seperti tembok sihir tengkorak yang sebelumnya. Sebaliknya, ia berkumpul dan langsung menusuk ke arah Lin Long seperti tulang hitam yang sangat kuat. Lin Long ini pasti akan kalah. Melihat kinerja Blackbone Palem, yang Feiyu tidak bisa menahan senyum. Ini karena dia bisa melihat bahwa telapak tulang hitam tidak hanya kuat, tapi juga terspesialisasi dalam menahan tembok sihir tengkorak karena faktanya ia terfokus pada satu titik, menyebabkan pertahanan dan serangan tembok sihir tengkorak menjadi tidak efektif. Benar saja, kekuatan itu menghantam, dan setelah ledakan keras, Lin Long langsung terdorong mundur lebih dari sepuluh langkah. Melihat pemandangan ini, Rogue sedikit terkejut. Dia berpikir dengan serangan tadi, Lin Long seharusnya terluka. Siapa sangka dia hanya akan terdorong mundur lebih dari sepuluh langkah. Dia tidak terluka sama sekali. Lagi, sambil mengaum, Rogue menyerang lagi. Sekali lagi, telapak tulang hitam menyerang Lin Long dengan keras. Namun, itu hanya mendorong Lin Long mundur, dan tidak menyakitinya sama sekali. Rogue tidak percaya Lin Long akan dikalahkan. Oleh karena itu, dia menyerang tujuh atau delapan kali berturut-turut, namun hasilnya tidak berubah sama sekali. Saat ini, Yang Feiyu dan Yu Hongchai juga menyadari ada yang tidak beres. Sebelumnya, mereka mengira Rogue telah sepenuhnya menghancurkan Lin Long. Siapa yang mengira situasinya akan menjadi seperti ini? Mungkinkah ada tembok sihir kerangka yang lebih tinggi, dan Lin Long telah memahaminya hingga tingkat seperti itu? Pemikiran seperti itu muncul di benak mereka. Jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskannya sama sekali. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa alasan mengapa Lin Long mampu menahannya bukan hanya karena pemahamannya yang lebih tinggi tentang dinding sihir tengkorak, tetapi juga karena kekuatannya yang kuat dan teknik tubuh yang dimilikinya. Dalam keadaan seperti itu, dengan kekuatan Rogue, mustahil baginya untuk melakukan apapun pada Lin Long. Bakat anak ini sangat menakutkan. Aku harus membunuhnya hari ini, kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Saat ini, Rogue membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya. Sebelumnya, dia hanya ingin membantu Yu Hong Chai. Adapun apa yang akan dilakukan Yu Hong Chai pada Lin Long setelah mengalahkannya, dia tidak peduli sama sekali. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Long sekarang memaksanya untuk khawatir. Jika telapak tulang hitam tidak berfungsi, maka dia hanya bisa menggunakan api roh. Dengan pemikiran itu, Rogue langsung menyalakan api roh di tubuhnya. Dalam sekejap, api hitam membakar tubuhnya. Begitu nyala api muncul, gua yang semula terang langsung menjadi gelap. Tak hanya itu, gua tersebut juga dipenuhi aura yang dalam dan menyeramkan. Melihat api roh di tubuh Rogue, yang Feiyu berkata dengan iri, kakak senior Rogue mungkin menggunakan api jiwa hitam, kan? Dikatakan bahwa api jiwa hitam dipadatkan dari seratus api yin yang dimurnikan dari roh pendendam. Itu sangat kuat, dan yang Feiyu secara alami terpesona olehnya. Namun, dia tidak menyangka kalau Rogue lah yang memilikinya. Benar, kakak senior Rogue menggunakan api jiwa hitam. Yu Hongfei menganggup, lalu berkata, dengan kekuatan api jiwa hitam, Linlong bukanlah tandingan kakak senior Rogue. Saat mereka berbicara, Rogue, yang sudah meraung marah, telah membanting telapak tangannya ke arah Linlong. Melihat telapak tangan yang masuk, ekspresi Linlong tidak berubah, dan dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. 898. Nyala api aneh ini sepertinya sangat kuat. Mereka bertiga terkejut karena anak ini benar-benar memiliki api spiritual. Meskipun api spiritual logam milik Linlong jelas bukan api iblis dari jalur iblis, mau tak mau mereka terkesan oleh api spiritual yang begitu kuat. Namun, mereka tidak menyangka Linlong bisa mengalahkan Rogue. Sebagai sesama murid jalur iblis, api iblis jelas lebih unggul. Ini karena api iblis lebih cocok dengan jalur iblis. Ketika keduanya saling melengkapi, mereka bisa mengeluarkan kekuatan besar. Namun, mereka tidak tahu bahwa jalan iblis bukanlah fondasi Linlong. Alasan mengapa Linlong menggunakan api spiritual logam adalah karena pastinya akan membutuhkan banyak usaha jika dia menggunakan dinding kerangka iblis untuk menghadapi Rogue. Lagi pula, telapak tulang hitam Rogue berspesialisasi dalam menahan dinding kerangka iblis. Oleh karena itu, Linlong memutuskan untuk menggunakan api spiritual logam. Mengingat kekuatan api spiritual logam, sangatlah mudah baginya untuk menghadapi Rogue. Saat pemikiran ini terlintas di benak mereka bertiga, Rogue terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Bagaimana ini mungkin? Api spiritual ini sama sekali tidak cocok dengan jalur iblis. Bagaimana ia bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu? Mereka bertiga berseru dalam hati saat melihat ini. Rogue, yang terluka parah dan kesulitan untuk berdiri, sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah, dan dia menunjuk ke arah Linlong. Kamu sama sekali bukan anggota sekte suci kami. Kamu tidak mengembangkan teknik budidaya sekte suci kami. Alasan kenapa dia begitu yakin adalah karena api spiritual Linlong tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah jika bukan itu masalahnya. Dia bukan dari gerbang suci. Yang Feiyu dan Yu Hongcai membelalak kaget saat mendengar kata-kata Rogue. Itu benar, aku bukan dari jalur iblis, kata Linlong acuh tak acuh. Dia tidak berniat membiarkan orang-orang ini hidup. Oleh karena itu, dia tidak keberatan mengatakan ini dengan lantang. Kamu benar-benar bukan dari jalur iblis. Melihat Linlong tidak menyembunyikan apapun, mereka bertiga membuka mulut tak percaya. Setelah memastikan bahwa Linlong bukan dari jalur iblis, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hati ketika mereka berpikir tentang bagaimana seseorang yang bukan dari jalur iblis lebih akrab dengan dinding kerangka iblis dan teknik iblis lainnya daripada mereka. Siapa orang ini? Karena kamu bukan dari gerbang suci kami, mengapa kamu menyelinap ke gerbang suci kami? Rogue bertanya langsung. Aku tidak perlu memberitahumu tentang itu, kata Linlong acuh tak acuh. Saat ini, Roger dan yang lainnya saling memandang. Lalu, Roger tiba-tiba berteriak, serang bersama. Ketiganya segera menerkam Linlong. Seseorang yang bukan dari sekte iblis bisa menggunakan seni iblis untuk menghadapinya. Tentu saja, kekuatannya sendiri sangat kuat. Apalagi dua dari tiga di antaranya sudah terluka. Beraninya mereka melawan Linlong secara langsung. Oleh karena itu, mereka secara alami mengepung Linlong dan menyerangnya bersama. Menurut pendapat mereka, bahkan jika mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Linlong dengan serangan gabungan mereka, setidaknya mereka bisa bertahan untuk beberapa waktu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa serangan biasa dari Linlong akan membuat mereka bertiga terbang? Setelah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, bagaimana mereka bertiga bisa menjadi tandingannya? Mungkinkah kekuatanmu telah melampaui puncak alam Marsial Lord dan mencapai alam awal Marsial Overlord? Luo Ge berteriak kaget saat melihat hasil itu. Lagi pula, jika bukan itu masalahnya, bagaimana bisa Linlong mengirim mereka terbang hanya dengan lambayan tangannya? Linlong tidak mau bicara banyak dan mengangguk. Astaga, dia sudah memiliki kekuatan Marsial Overlord di usia yang begitu muda, dan dia juga bisa mengembangkan keterampilan iblis. Bagaimana dia melakukannya? Setelah memastikan itu, Luo Ge dan yang lainnya berteriak dalam hati karena terkejut. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa kekuatan sejati Linlong telah mencapai ranah Raja Beladiri, mereka mungkin akan pingsan karena keterkejutannya. Saat semua orang berseru kaget, Linlong dengan santai mengirim yang Feiyu terbang dengan satu serangan telapak tangan. Lalu, dia berjalan menuju dua lainnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah murid yang bangga dari Penatua Liang di altar utama Gerbang Suci. Jika kamu membunuhku, Penatua Liang pasti tidak akan melepaskanmu. Aku adalah murid terkenal dari altar utama Gerbang Suci. Master Gerbang juga mengetahui keberadaan murid sepertiku. Jika kamu membunuhku, Gerbang Suci tidak akan berhenti sampai kamu mati. Pada saat itu, Luo Ge dan Yuhong Chai berteriak seperti itu. Tahukah kamu bahwa meskipun Putra Master Gerbang Sekte Iblis berdiri di hadapanku sekarang, aku akan tetap membunuhnya. Linlong dengan acuh tak acuh tersenyum. Kamu berani. Kamu bahkan tidak berani. Roger dan Yuhong Chai sama-sama berteriak. Mereka tidak menyangka Linlong akan langsung melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini secara langsung membuat mereka berdua terbang, menyebabkan mereka menabrak dinding. Melihat Linlong tidak menaruh perhatian pada kata-kata mereka dan menyerang tanpa ragu-ragu, bagaimana mungkin mereka berdua berani berbicara sembarangan. Ketakutan dan kegelisahan muncul di wajah mereka. Alasan mengapa Linlong tidak membunuh mereka secara langsung adalah karena dia mengingat sesuatu. Apakah ada di antara kalian yang mengenal cucu Penatualu, Lu Zizen? Linlong bertanya. Status dan identitas Penatualu lebih tinggi daripada tuanku, Penatualiang. Selain itu, Lu Zizen adalah cucunya. Oleh karena itu, meskipun bakat dan kekuatannya mirip dengan saya, status Lu Zizen di altar utama, termasuk koneksinya, lebih tinggi dari milikku. Yu Hong Chai menjelaskan. Bolehkah aku tahu mengapa Tuan Muda bertanya tentang dia? Luo Ge bertanya. Saya ingin tahu apakah dia akan melakukan sesuatu baru-baru ini. Kata Linlong. Saya tidak tahu tentang itu. Yu Hong Chai menggelengkan kepalanya. Luo Ge berteriak. Aku tahu. Oh, kamu tahu apa yang akan dia lakukan? Mata Linlong langsung berbinar. Dia mungkin akan menerima tugas dari altar utama, kata Luo Ge. Linlong sedikit terdiam setelah mendengar kata-kata Luo Ge. Tidak ada bedanya dengan tidak mengatakan apapun. Baru-baru ini, dia mencari murid kebanggaan dari sesepuh lain di altar utama. Kudengar mereka akan bertemu di kedai terbaik di luar altar utama malam ini, lanjut Luo Ge. Mata Linlong langsung berbinar saat mendengar itu. Apakah itu benar? Linlong bertanya. Itu benar. Aku bisa menjaminnya dengan nyawaku. Luo Ge segera menepuk dadanya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Keduanya kaget. Kemudian, mereka menyerang Linlong hampir pada waktu yang bersamaan. Namun, Linlong mengubahnya menjadi abu dengan satu serangan telapak tangan. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia pasti sudah mati di sini. Oleh karena itu, Linlong tidak merasa kasihan sedikitpun. Berbeda dengan yang Fei Yu, tanda penelusuran rune pada mereka berdua langsung tertembak saat mereka terbunuh. Namun, bagaimana Linlong bisa membiarkan mereka pergi? Dengan lambayan tangannya, mereka menghilang tanpa jejak. Di saat yang sama, tuan dari dua orang di altar utama meraung marah. Namun, mereka hanya bisa menatap tak berdaya. Karena tanda penelusuran rune dihancurkan, mereka tidak tahu siapa yang membunuh Luo Ge dan Yu Hong Chai. Setelah membunuh mereka berdua, Linlong mulai menjarah barang-barang mereka. Tentu saja, dia tidak tertarik dengan barang-barang mereka. Namun, mereka masih berguna di sekte kegelapan. Yang mengejutkannya adalah selain 200 ribu koin iblis, dia sebenarnya menemukan enam kristal ajaib air. Kristal ajaib air adalah barang bagus untuk orang-orang di sekte iblis. Tentu saja, mereka tidak berguna bagi Linlong. Setelah menyimpan barang-barangnya, Linlong segera meninggalkan reruntuhan dan terbang ke arah altar utama sekte iblis. Dia secara alami akan mencari Lu Zizen. Altar utama sekte iblis dilindungi oleh formasi rune. Ada banyak ahli di dalamnya, jadi tidak mudah untuk masuk. Namun, Linlong tidak perlu khawatir tentang hal ini karena kedai yang akan dia datangi bukan di altar utama sekte iblis, tetapi di luar. Segera, Linlong tiba di kedai minuman. Nama kedai itu sebenarnya adalah Holy Gate Taveran. Meskipun dia datang lebih awal dan banyak orang telah memasuki kedai gerbang suci, pada dasarnya mereka semua adalah murid sekte iblis. Orang biasa tidak akan berani masuk meskipun mereka punya uang, betapapun enaknya makanan di dalamnya. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Melihat Linlong adalah murid sekte iblis, pelayan itu buru-buru berjalan sambil tersenyum. Linlong melihat sekeliling, lalu menunjuk ke sebuah ruangan di lantai atas dan berkata, saya ingin memesan kamar ini. Kamar memiliki pemandangan yang bagus dan terletak di tengah lantai tiga kedai. Oleh karena itu, Linlong, yang ingin memperhatikan lingkungan sekitar, secara alami merasa puas dengan ruangan ini dan ingin memesannya. Tuan, maaf, kamar ini sudah dipesan. Pelayan itu tersenyum pahit. Linlong tidak mengatakan apa-apa dan langsung memasukkan segenggam koin iblis. Jika Roger, Yu Hongfei, dan yang lainnya masih hidup, mereka mungkin akan muntah darah karena marah jika melihatnya membuang koin iblis seperti ini. Ini karena nilai segenggam koin iblis tidaklah kecil. Melihat koin iblis itu, pelayan itu begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Biasanya, tidak ada kekurangan murid sekte iblis yang murah hati yang memberi tip padanya, tapi bahkan murid sekte iblis terkenal itu tidak semurah Linlong. Pelayan tidak berani menerimanya, tapi ini tidak menghentikannya untuk memperhatikan. Ia langsung berlari mencari pemilik kedai tersebut. Pemilik kedai adalah seorang pria paruh baya berjanggut. Melihat pelanggan yang begitu murah hati muncul, dia segera mendatangi Linlong. Tapi setelah mendengar bahwa Linlong ingin memesan kamar itu, dia langsung tersenyum pahit. Tuan, ruangan itu memang sudah dipesan. Takut Linlong tidak bahagia dan melampiaskan amarahnya padanya, dia segera menambahkan, orang yang memesan kamar itu adalah murid altar utama, Tuan Muda Lu Zizhen. Dia sangat cakep dan saya tidak bisa menyinggung perasaannya. Tolong maafkan saya, Tuan Muda Lu Zizhen. Mendengar itu, mata Linlong langsung berbinar. Dia awalnya ingin memesan kamar yang bagus sehingga dia dapat menemukan Lu Zizhen, tetapi dia tidak menyangka akan mengetahui bahwa dialah orang yang memesan kamar tersebut. Karena dia tahu pihak lain telah memesan kamar, Linlong tidak akan memperjuangkannya. Dia segera berkata, jadi itu Tuan Muda Lu. Kalau begitu, saya tidak akan bertengkar dengan Tuan Muda Lu. Hem, bagaimana dengan ruangan ini? Linlong menunjuk ke kamar yang bersebelahan dengan kamar yang dipesan Lu Zizhen. Kamar ini kebetulan tidak dipesan, kata pemilik kedai dengan gembira. Dia awalnya khawatir Linlong akan memilih kamar pribadi lain yang telah dipesan. Melihat bahwa itu adalah kamar pribadi yang tidak dipesan, dia tentu saja senang. 899 Tidak lama kemudian, dua orang pemuda memasuki kedai tersebut. Saat melihat kedua pemuda tersebut, orang-orang yang mengenal mereka menyambut mereka dengan hangat. Junior Lu, Junior Mo, kenapa kamu punya waktu untuk minum hari ini? Mendengar salam seperti itu, Linlong tahu bahwa Lu Zizhen dan Mo Dao telah tiba. Memang, setelah beberapa saat, terdengar suara-suara dari kamar sebelah. Setelah beberapa kata membosankan, keduanya langsung masuk ke topik utama. Senior Lu, apakah reruntuhan yang kamu bicarakan itu nyata? Salah satu dari mereka bertanya. Benar, ini nyata. Orang lain mengangguk. Jelas sekali, orang itu adalah Lu Zizhen. Kalau begitu, kakak senior Lu, bisakah kamu menunjukkan padaku petah harta karunnya? Tanya adik muda Mo. Yang tidak disangka Linlong adalah Lu Zizhen langsung berkata, Mo Dao, kamu dan aku seperti saudara sejati. Mengapa kamu harus memperlakukanku seperti orang luar? Bagaimanapun, aku sudah hafal tempat itu. Kamu bisa pergi lihat petah harta karun. Terima kasih, senior Lu, kata Mo Dao gembira. Dengan kesadaran Linlong yang kuat, dia segera merasakan kekuatan mereka. Kekuatan Lu Zizhen mirip dengan Yu Hong Chai, yang dia temui sebelumnya. Namun, kekuatan Mo Dao jauh lebih rendah, dia hanyalah seorang Marsial Lord awal. Memikirkannya, Linlong mengerti. Alasan mengapa Lu Zizhen menemukan orang-orang dengan kekuatan seperti itu untuk pergi bersamanya ke reruntuhan adalah karena dia tidak takut mereka dapat mengambil api spiritual di dalam. Segera, Lu Zizhen memberikan petah harta karun itu kepada Mo Dao. Setelah melihat dengan cermat dan memastikan itu adalah petah harta karun, Mo Dao menyimpannya dan berencana untuk melihatnya secara detail. Lalu, dia bertanya, senior Lu, kapan kita akan pergi ke reruntuhan? Masih ada lima atau enam hari sebelum reruntuhan dibuka. Kalau begitu, kita pergi, kata Lu Zizhen. Oke, ayo minum beberapa cangkir hari ini, kata Mo Dao langsung sambil tersenyum. Mereka berdua berbicara dengan sangat lembut sebelumnya sehingga mereka tidak khawatir orang lain akan mendengarnya. Tanpa mereka sadari, setiap gerakan mereka terlihat oleh Linlong yang berada di sisi lain. Setelah minum sebentar, mereka berdua pergi. Setelah meninggalkan kedai minuman, mereka tidak berjalan kembali ke markas sekolah iblis bersama-sama. Sebaliknya, mereka berpisah. Tampaknya Lu Zizhen akan mencari orang lain untuk suatu urusan. Ini tentu saja yang diinginkan Linlong. Linlong memilih untuk mengikuti di belakang Mo Dao, karena Mo Dao tidak hanya lemah, status dan koneksinya jauh lebih buruk daripada Lu Zizhen, jadi berurusan dengannya tidak akan terlalu merepotkan. Memikirkan bagaimana dia akan segera pergi ke reruntuhan itu dan mendapatkan barang-barang di dalamnya, Mo Dao secara alami sangat gembira. Namun, saat dia mencapai tempat terpencil, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Wajah pihak lain ditutupi, dan jelas mereka tidak datang dengan niat baik. Mo Dao agak panik pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkan identitasnya sebagai murid sekte iblis, dia dengan cepat menjadi tenang. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dia berkata dengan dingin. Tidak banyak. Aku hanya ingin melihat peta harta karunmu. Linlong langsung ke pokok persoalan. Alasan mengapa dia menutupi wajahnya secara alami karena dia tidak ingin ada masalah untuk saat ini. Kamu menginginkan peta harta karun? Mo Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka soal peta harta karun itu diketahui oleh orang tersebut. Benar, kata Linlong. Tapi kenapa aku memberikannya padamu? Mo Dao mencibir. Kamu akan memberikannya kepadaku. Linlong tersenyum dengan tenang. Saat dia berbicara, sosoknya bergerak, langsung menyerang Mo Dao. Ekspresi Mo Dao segera berubah, karena dia menemukan bahwa kekuatan Linlong sangat kuat, dan sepertinya melampaui dirinya terlalu banyak. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menyerang dengan telapak tangan. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Telapak tangan Mo Dao sama sekali tidak berguna melawan Linlong. Namun, Linlong tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Dia berpura-pura bertarung sebentar sebelum menundukkan Mo Dao. Keluarkan peta harta karunnya, kalau tidak aku tidak akan sopan. Linlong berkata dengan dingin. Jangan pernah memikirkannya, kata Mo Dao langsung. Membuatnya mengeluarkan peta harta karun itu mudah, tapi masih ada Lu Zizen di belakangnya. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung membuat batasan. Disiksa oleh pembatasan tersebut, Mo Dao hanya bisa dengan patuh mengeluarkan peta harta karun. Setelah hati-hati melihat peta harta karun, Linlong tahu bahwa itu tidak palsu. Aku sudah memberimu peta harta karun. Kamu boleh melepaskanku sekarang, kan? Mo Dao berkata dengan menyedihkan. Linlong sudah mengambil keputusan, jadi dia langsung melepaskan Mo Dao. Setelah Mo Dao melarikan diri, dia segera pergi mencari Lu Zizen. Apa, seseorang benar-benar mencuri peta harta karunmu? Melihat wajah Mo Dao yang memar, Lu Zizen tahu bahwa Mo Dao tidak berbohong padanya. Saat ini, dia sangat menyesal memberikan peta harta karun kepada Mo Dao. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Seberapa kuat orang itu? Lu Zizen buru-buru bertanya. Kekuatan orang itu jauh lebih tinggi dariku. Namun, dia seharusnya setara denganmu. Memikirkannya, Mo Dao berkata seperti ini. Mendengar Mo Dao berkata seperti ini, Lu Zizen langsung menghela nafas lega. Bagaimana dia bisa mengira ini adalah niat Linlong? Karena kekuatannya hampir sama dengan milikku, maka itu mudah. Dengan seni iblis dan api spiritualku, dia bukanlah lawanku sama sekali. Kata Lu Zizen. Itu benar, tapi menurutku kita harus mencari bantuan. Hanya dengan begitu kita akan benar-benar aman. Kata Mo Dao. Memikirkannya, Lu Zizen mengangguk. Tidak apa-apa juga. Meskipun dia tidak ingin orang lain mendapat bagiannya, hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang. Di sisi lain, setelah mendapatkan peta harta karun, Linlong segera mengikutinya menuju reruntuhan. Reruntuhan ini berada di dekat markas sekte iblis, jadi dia segera menemukannya. Setelah menemukan reruntuhan dan memastikannya, dia merasa lega, karena memang ada formasi rahasia di sini yang tidak lemah. Dan seperti yang dikatakan Lu Zizen, pintu masuk reruntuhan hanya akan dibuka lima atau enam hari kemudian. Setelah memastikan bahwa itu adalah reruntuhan, Linlong pertama-tama kembali ke pasukan Elang Melonjak. Segera setelah dia kembali ke pasukan Elang Melonjak, Lu Zizen segera datang menemuinya dan berkata dengan muram, Tuan Mudalin, bahwa Lu Zizen meninggalkan markas malam ini dan pergi ke kedai gerbang suci untuk minum. Saya ingin memberitahu Anda tentang ini, tetapi ternyata kamu tidak ada di sana. Bahwa Lu Zizen telah kembali. Mendengar bahwa Lu Ziyi benar-benar melakukan sesuatu untuknya, Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia segera berkata, di masa depan, kamu tidak perlu mengawasi Lu Zizen itu. Mengapa Lu Ziyi mau tidak mau bertanya? Kamu tidak perlu menanyakan hal itu. Linlong berkata sendirian. Saya mengerti, Lu Ziyi, yang tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, segera menundukkan kepalanya. Setelah membiarkan Lu Ziyi pergi, Linlong pergi mencari Zhao Ziyi dan memberinya kristal ajaib air. Zhao Ziyi bisa dikatakan telah membantunya, jadi dia tentu saja harus memberinya hadiah. Kebaikan harus dibalas, dan kebencian harus dibalas. Melihat kristal ajaib air seperti itu, Zhao Ziyi tentu saja sangat gembira. Ia bahkan tidak berani menerimanya karena itu terlalu berharga baginya. Atas permintaan Linlong, dia akhirnya menerimanya. Setelah mendapatkan kristal ajaib air, Zhao Ziyi secara alami senang bahwa dia berhubungan baik dengan Linlong. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan mendapatkan hal sebaik itu? 900. Segera, hari pembukaan reruntuhan tiba. Ketika hari itu tiba, Linlong segera menuju reruntuhan. Tidak hanya Linlong, Lu Ziyi Zen dan Mo Dao juga menuju ke sana. Untuk mencegah orang yang memperoleh peta harta karun menjadi lebih kuat dari mereka, dia secara khusus menemukan seniornya Yuan Hua, yang telah mencapai puncak alam Marsial Lord. Meskipun senior ini lebih kuat darinya, dia tidak khawatir pihak lain akan merebut api spiritual di dalam, karena dia telah menemukan kakeknya, Penatua Liang, untuk mengingatkan pihak lain. Pihak lain juga setuju untuk membantu Lu Ziyi Zen mendapatkan api spiritual dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, Lu Ziyi Zen tidak akan memanggil seseorang yang lebih kuat darinya. Setelah sampai di reruntuhan, mereka tidak perlu menunggu lama sebelum formasi yang melindungi reruntuhan terbuka. Lingkaran cahaya putih muncul di depan mereka bertiga, dan mereka segera memasukinya. Cahaya putih menyala, dan mereka menemukan bahwa mereka berada di sebuah alun-alun yang sangat besar yang dapat menampung beberapa puluh ribu orang. Namun, alun-alun itu benar-benar kosong, tidak ada apa-apa sama sekali. Setelah diam beberapa saat, masih belum ada pergerakan. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Mereka merasa bahwa itu hanyalah tempat peristirahatan sebelum mengambil api spiritual. Selama waktunya habis, terowongan menuju alam misterius pasti akan terbuka. Namun, setelah beberapa saat, yang mengejutkan mereka, ada kilatan cahaya putih tidak jauh dari sana, dan beberapa sosok tiba-tiba muncul. Mungkinkah orang yang mengambil peta harta karun itu? Memikirkan hal itu, Lu Zizhen segera melihat ke arah mereka. Sebelum mereka dapat melihat dengan jelas siapa mereka, apa yang membuat wajah mereka berkedut adalah beberapa orang muncul di dua tempat lain di alun-alun. Mungkinkah orang yang memperoleh peta harta karun itu membocorkan informasinya ke banyak orang? Pikiran itu muncul di hati mereka bertiga. Pemikiran itu ternyata menjadi kenyataan karena dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, beberapa kelompok orang lagi muncul di alun-alun. Terlebih lagi, sebagian besar dari orang-orang itu tampaknya tidak mengenal satu sama lain. Situasi itu segera membuat mereka tahu bahwa pemikiran mereka barusan tidak salah. Orang yang mengambil peta harta karun itu benar-benar membocorkan informasinya. Sialan, orang macam apa itu? Dia sebenarnya membocorkan informasi tersebut. Apakah dia sendiri tidak menginginkan api spiritual? Wajah Lu Zizhen menjadi gelap. Jika orang-orang itu lemah, biarlah. Namun, dia tahu ada beberapa ahli di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Lu Zizhen dan dua lainnya menjadi mati rasa. Itu karena semakin banyak orang yang datang ke alun-alun. Pada akhirnya, ada lebih dari seratus orang. Terlebih lagi, sepertinya ini bukanlah akhir. Masih ada orang yang masuk satu demi satu. Kakak senior Yuan Hua, apa yang harus kita lakukan? Menghadapi situasi seperti itu, dia mau tidak mau bertanya kepada kakak laki-lakinya di sampingnya. Jangan khawatir, adik junior. Kakak seniormu adalah seorang martial lord puncak, kata kakak senior Yuan Hua dengan bangga. Meskipun banyak orang yang masuk, dia tidak menemukan orang sekuat dia, jadi dia tidak khawatir. Tentu saja, jumlahnya terlalu banyak, jadi tidak mudah bagi kita untuk menghadapinya. Namun, selama kita tidak bersuara dan membiarkan mereka saling menguras tenaga, kita akan mengambil tindakan yang krusial. Sebentar, kata Yuan Hua. Kakak senior benar, Lu Zizhen mengangguk setuju. Setelah itu, mereka bertiga berhenti berbicara dan memusatkan perhatian pada beberapa orang yang baru saja masuk. Setelah orang-orang itu melihat sekeliling, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka, dan kemudian mereka mulai berbicara. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang dari wilayah utara-wilayah timur, kata salah satu dari mereka dengan terkejut. Apakah mereka semua berasal dari utara-wilayah timur? Salah satu pemuda bertanya dengan bingung. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya adalah seseorang yang sering tinggal di rumah. You kecil, kamu selalu tinggal di rumah dan berkultivasi. Bagaimana kamu mengenal mereka? Kata orang pertama. Biarku beritahu padamu. Itu berasal dari Klan Wang di punggung Bukit Moking. Itu dari Sekte Gurun Utara di Gunung Gurun Utara. Itu dari Sekte Harmoni Selatan. Yang di sebelah kanan berasal dari Sekte Kolam Kuno, orang lain menunjuk ke beberapa orang di alun-alun dan berkata seolah dia sedang menghitung harta keluarganya. Biarku beritahu padamu, orang-orang dari kekuatan ini bukanlah orang-orang kecil. Mereka semua adalah pemuda yang kuat dari kekuatan mereka. Dia menambahkan. Astaga, lalu peluang apa yang kita miliki? Kata pemuda yang kebingungan itu. Siapa bilang kita tidak punya peluang? Kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Kalau mereka semua terluka, kita bisa memetik manfaatnya. Lagi pula, nama mereka tidak tertulis di api roh, kata orang pertama. Ya, kakak senior Gu benar. Yang lain langsung mengangguk setuju. Karena mereka sudah ada di sini, bagaimana mereka bisa menyerah? Mendengar bahwa mereka mengenal orang-orang ini, ekspresi Lu Zizhen berubah. Dia segera berjalan mendekat. Saudaraku, apakah kalian semua berasal dari utara wilayah timur? Lu Zizhen bertanya. Siapa kamu? Kakak senior Gu segera bertanya dengan hati-hati. Saya dari Klan Lin, sebuah kekuatan kecil di timur wilayah timur, Lu Zizhen dengan santai mengarang cerita. Melihat ekspresi rendah hati Lu Zizhen, kakak senior Gu juga menurunkan kewaspadaannya dan berkata, Benar, kami berasal dari utara wilayah timur. Mengapa ada begitu banyak orang dari utara? Sepertinya hanya ada sedikit orang dari timur, kata Lu Zizhen. Tentu saja, dia ingin tahu bagaimana pihak lain bisa sampai di sini. Kemarin, berita tentang api roh di alam rahasia ini tiba-tiba menyebar di utara wilayah timur. Awalnya kami tidak mempercayainya, tapi kami pikir meskipun itu palsu, tidak masalah jika kami datang ke sini. Siapa sangka dunia rahasia seperti itu benar-benar ada? Seru kakak senior Gu. Bisa dikatakan inilah yang menyebabkan banyak orang tidak percaya. Kalau tidak, pasti akan lebih banyak orang dari utara yang datang ke sini, imbuhnya. Tidakkah ada yang menjual informasi ini kepadamu? Lu Zizhen tidak percaya, jadi dia bertanya. Tidak, itu hanya rumor, kakak senior Gu berkata sambil menatap Lu Zizhen dan berkata, Mungkinkah kamu membeli informasi ini? Ya, kami membelinya beberapa hari yang lalu. Awalnya kami mengira akan sangat sedikit orang yang memasuki tempat ini. Siapa sangka akan ada begitu banyak orang? Lu Zizhen berkata sambil tersenyum pahit. Jauh dilubuk hatinya, dia sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa orang yang memperoleh peta harta karun menyebarkan informasi tersebut. Namun setelah dipikir-pikir, dia merasa itu tidak benar. Karena kalau orangnya yang menyebarkan informasi, kenapa hanya menyebar di utara? Saat dia berpikir, cahaya putih menyala tidak jauh dan beberapa orang muncul. Melihat mereka, kakak senior Gu dan yang lainnya segera berseru. Ya Tuhan, bukankah itu jenius dari keluarga Hao di kota hutan utara, Hao Ranshan? Mereka berseru. Mendengar nama ini, Lu Zizhen dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat Hao Ranshan sebelumnya, tetapi mereka pernah mendengar namanya. Dia berada di sepuluh besar peringkat jenius wilayah timur. F. Chuk, kenapa orang seperti itu datang? Setelah terkejut, Lu Zizhen mengutup dalam hatinya. Pada saat ini, cahaya putih lain menyala dan beberapa orang muncul. Setelah melihat orang-orang ini, kakak senior Gu dan yang lainnya berseru kaget. Ya Tuhan, bukankah itu jenius dari kota Lion Mountain, Wang Yunjie? Mereka menunjuk ke salah satu orang dan berseru. Wang Yunjie. Mendengar nama ini, Lu Zizhen terdiam. Ini karena Wang Yunjie juga masuk dalam sepuluh besar peringkat jenius wilayah timur. Setelah itu, muncul beberapa kelompok orang lagi. Ketika sampai pada kelompok ketiga, bahkan Lu Zizhen sendiri berseru kaget. Dia mengenali salah satu dari mereka, yang juga masuk dalam sepuluh besar peringkat jenius wilayah timur. Namun, orang ini bukan dari utara, melainkan dari selatan. Kemunculan begitu banyak ahli membuat Lu Zizhen mengerutkan kening. Awalnya dia sangat yakin bisa mendapatkan api spiritual, namun dengan banyaknya ahli, peluangnya untuk mendapatkan api spiritual semakin kecil. Bukan hanya dia, bahkan kakak seniornya Yuan Hua pun mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, beberapa kelompok orang muncul. Setelah itu, lima dari sepuluh besar peringkat jenius wilayah timur telah datang. Untungnya, setelah itu, dunia rahasia sepertinya tertutup, dan tidak ada yang masuk lagi. Saat ini, setidaknya ada tiga hingga empat ratus orang di alun-alun. Sial, kalau aku tahu siapa yang membocorkan informasi ini, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Lu Zizhen berpikir keras di dalam hatinya. Untungnya, dunia rahasia ini memiliki batasan usia kerangka. Jika tidak, orang-orang yang kekuatannya telah mencapai realm martial overload akan muncul. Tentu saja informasi ini tidak dibocorkan oleh Lin Long. Saat ini, sambil berdiri di pojok alun-alun, dia juga terkejut melihat begitu banyak orang di depannya. Terima kasih telah menonton!